Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tiada yang hampa, gara-gara aku, insan kecil ini lahir, bayi ini suci, tidak berdosa. Berilah aku peluang untuk kembali pada penciptan. Terima kasih. 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 Dengan cabaran-cabaran yang ada Cabaran gadget, teknologi Aplikasi Maka sudah tentu ia lebih mudah Untuk menceroboh, menerobos Menembus Fikiran ramai, lebih ramai orang Sebab itulah jumlah semakin lebar Jadi Kalau kita bicara tadi tentang itu Biasanya golongan umurnya Daripada berapa, kita ada statistik Ataupun daripada golongan mana ke mana Mangsa ke? Ya, mangsa Yang bayar-bayar Umi dalam 20-an 20 tahun dulu 20 tahun dulu Pelajar-pelajar universiti Kemudian Adik-adik saya yang ada kat depan Jadi Itu banyak, skala dia Antara yang baru nak start umur dunia 21, macam ni 18, 19, 21 Dengan yang dah nak tinggalkan dunia 50 ke 60? 60 lebih, 65, 74 Sebab ini yang Dia punya kubu tu dah tak berapa kuat Yang pertama tadi Kubu tadi belum bina lagi Wanita ni selalunya Bila dia dah umur 25 tu Dia punya benteng tinggi Masa umur-umur tertentu ni Itulah goyah Lagipun Semasa yang umur muda ni Dia Duit ni senang dapat Family Farmer kan Father and mother Bisiswa farmer Ya, kemudian Bila dah berumur ni Adalah sikit-sikit Kadang-kadang Orang perempuan ni kan pandai Silih-silih duit Kadang-kadang Celah baju keluar ada duit Buka-buka lemari Lipas jatuh Duit jatuh Jadi daripada situ Simpanan ada Kemudian hasil kerja ada Dan itu yang memudahkan Umur yang selepas 55 ke 70 ni Jadi di sebelah saya Puan Rus Kalau kita bertanya Puan Rus pun Sudah hampir 20 tahun Dalam bidang-bidang Pemulihan Kita katakan Yang melibatkan Kebanyakan anak-anak Di bawah umur Kalau kita tengok hari ni Kalau disebut Dia kata TikTok Dia punya Pengguna dia sebanyak 30 bilion Kemudian Mengatasi YouTube YouTube baru 24 bilion Kemudian Average number Lebih kurang 1 bilion Yang aktif Setiap hari Dengan TikTok ni Lebih kurang 800 milion Dan boleh menyebabkan ketagihan Isu yang kita dapat Di akhir-akhir ini Tapi tak akhir lah Saya rasa mungkin dah ada Belum Dia tidak diwar-warkan Saja saya fikir Dia berada di bawah Tinggal Macam boom Untuk Meletup saja Meledak saja Contohnya Kita tengok hari ini Saya Sebenarnya Isu ini kita angkat Sebenarnya Sebab diminta oleh Beberapa Ibu bapa Yang risau sangat Tentang anak-anaknya Yang kata orang Musim PKP ni Mak duduk sebelah Bilik Anak duduk belas Bilik Tapi dia sudah Merayau dan Mengembara ke Seantara dunia Yang antara yang Saya difahamkan Ialah Sebab Makin tinggi viewers Makin Ramai yang melihat Maka mereka Diberi bayaran-bayaran Tertentu Jadi antaranya Ialah yang Saya fikir Dalam bidang Saya sendiri pun Bukanlah bidang Bidang teknologi Dan sebagainya Tapi bila datang Pada kita Terkes Anak-anak muda Yang menanggalkan Bajunya Seluarnya Blah-blah-blah Yang tinggal Dia kata Tinggal tudung je Dan sebagainya Dia kata Itu sungguh Memalukan Dia cakap Ya Okey Apa pandangan Puan Ros sendiri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Puan Usazah Puan Usazah Usazah Azlina Okey Sahabat Kamal Yang lama sangat Tak jumpa Hari ini jumpa MasyaAllah Wattabarakallah Memang nampak Lelaki kiriman Daripada syurga Nampaknya Alhamdulillah Amin Mudah-mudahan InsyaAllah Dan semua-sema Sidang pendengar Dan penonton Yang ada di sini So Alhamdulillah So Alhamdulillah Sebenarnya Daripada 20 tahun Yang sudah Tahun 1998 Sangatlah berbeza Dengan apa yang Kita sedang alami Sekarang So cabarannya Semakin tinggi Dan mak ayah juga Kena di Upgradekan Skills dia dalam Apa ni Macam mana dia nak Handle anak-anak dia kan So Nak Nak bagi Tahu kepada Mak ayah Bahawa anak-anak ni Perlu dikawal Macam dulu Tak boleh lagi dah Sebab Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab Dilek-dilek anakmu Sesuai dengan zamannya Dan zaman sudah berubah Dengan zaman yang ada Sekarang ni Dia tak sama dulu Kalau bapak jege Anak-anak semua Faham Kalau bapak jege Kalau mak jege Lagi dahsyat lah So Hari ni Kalau jege-jege Macam dah tak main Lagi dah Untuk anak-anak So apa yang berlaku Pada hari ni Adalah Anak-anak Mengambil kesempatan Di atas Ketidaktahuan Mak ayah tu Knowledge mak ayah Yang tidak up to date Sama macam anak-anak Maka Anak-anak ni Hari ni Kalau dia tanya pula Benda-benda yang tabu Benda-benda yang Bagi kita ni Tabu lah Boleh ke Kau tanya-tanya Pasal seks ni Kat sini Kau pergi tanya Kat sekolah Sampai kat sekolah Cikgu-cikgu kata Apa ni Macam mana nak cakap tu Macam mana nak cerita ni Cikgu pula jadi ada Satu Satu stigma Macam mana nak cerita Yang sebenar Segan-segan kan Cikgu nak cakap Tapi cikgu pun ada sikit Maklumlah cikgu-cikgu pun Cikgu mungkin Cikgu muda Cikgu yang tak rawin lagi Rasa segan terlebih So Bukan semua cikgu Ada cikgu yang macam tu Di mana murid tu tanya dekat dia Tak tanya pula kawan lain kan So mungkin trust dia Pada cikgu tu lah So macam mana How to go about So anak-anak ni Dia akan cari kawan-kawan dia Dan dia akan percaya Kepada kawan-kawan dia Walaupun kawan-kawan dia Bukan pakar Dia tak tanya Cik Kamal Tak tanya Walaupun dia tahu Cik Kamal Pakar dalam analisis jenayah kan Tak jumpa Cik Kamal tu So dia jumpa kawan-kawan Yang sebaya Seiring dengan dia Yang pergi sekolah Sama dengan dia Yang main sama Orang-orang tu lah Jadi bahan Rujukkan dia Ataupun dia tanya Pak Syekh Google tu Pak Syekh Google tu Lagi dahsyat Semua benda tahu So bila diorang baca Dia punya perasaan Ingin tahu tu Akan datang Apa dia panggil Meruap-luap Meluap-luap Bukan meruap Meluap-luap Meluap-luap Untuk tahu Dan akhirnya dia tanya pula Kat kawan-kawan dia Engkau pernah Cuba Engkau pernah cuba Engkau tahu tak Macam mana Seorang pun daripada Kawannya Takkan cakap Pasal kesan dan akibat Di mana akan dapat Kesan dan akibat Apabila telah berlaku Musibah tu Bila dah berlaku Musibah Maka Barulah Sama ada kawan Dia kata Kalau terpregnant tu Tadi kawan dia kata Okay aku bagi Kita cari-cari duit Sama-sama Kita kemur-kemur Kau pergi Abot Atau tak pun Tak boleh buat apa Budak yang macam tadi Apa Apa yang banyak sangat Bebannya banyak Apa semua tu Yang tu Yang tu tu tak boleh Nak buat apa Duduk kat rumah So Alhamdulillah Dia duduk kat rumah Mak dia tahu Tapi yang paling malang Mak dia tahu Pada usia Kandungan sudah pun 7-8 bulan Di mana mak dengan ayah dia tu Masa kandungan dia macam sikit Sikit Dan sikit besar tu Kenapa mak dengan ayah Tak nampak fizikal Perubahan fizikal tu Di mana mak ayah Duduk asing-asing ke Tapi kata duduk rumah tadi Macam mana tu So keadaan-keadaan ni Yang menjadikan kita ni Jadi hair wire lah Dalam keadaan kita nak membantu Tapi dalam masa yang sama Knowledge pengetahuan kita pun kurang Macam mana kita nak buat ni Kita ni semua mak bapak ni Macam mana kita nak buat ni Encik Kamal ni mesti ada Jawapan-jawapan yang kita ni Teruja nak Dengar Oh Saja mepas bola kat sini Tak bagi saya Dia pasal komunikasi Kita bercakap Satu pasal Dunia kanak-kanak Kemudian dunia remaja Kemudian ibu bapa Pasal kitaran Baiklah kita tengok dunia kanak-kanak Apabila transisi ni berlaku Kanak-kanak perempuan Bikam umur 9 tahun Lelaki umur 11 tahun Pada masa ni hormon-hormon Testosteron Dan juga hormon Apa Estrogen ni dah mula keluar Kan Macam saya lambat lah Umur tingkatan 1 Baru ada Hormon-hormon yang berkenaan tu Itulah Makan kangkung Hari-hari kan Jadi Kita ambil Asasnya daripada 9 tahun Pada masa ni tengok eh Budak kalau kecil kan Bila dia pegang tangan Cakap Tadi dia pegang tangan eh Haa Lintar jalan tak apa Bila umur dia 10 tahun Tadi dia pegang tangan Ang 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 mak ni Ang kan Perasaan dia dah mula dia Haa Jadi Masuk form 3 Tadi pegang tangan eh Mana dia Defensif Jadi All this adalah keadaan yang relevan Kemudian jenis kawan-kawan dia Kalau Kelompok yang Benarlah apa kita nak cakap Ayat yang pertama itu Itu baca lah Itulah Ikhraq adalah Pemegang kunci segala Hazanah pengetahuan manusia Tetapi bila kita tidak membaca Kita bergantung pada sumber kawan-kawan Kawan-kawan kata Satu campur 8 13 Kita pun 13 Ya Padahal satu campur 8 adalah 2 Haa Lagi sesat Menyesatkan Ya Contoh Jadi Kemudian itu Hubungan mak bapak itu Komunikasi dia Dah berbeza Kalau dulu memang betul lah Bapak saya pun Dia baru angkat keneng je Hilang dah baca buku Tengah tengok TV kan Bapak batuk je Terus ambil sok khabar Baca benda lain kan Sebab ada adegan sensor Bapak saya LPF Lembaga penafisan filem Kalau tengok TV dia Terus kita Jadi sensitifkan rungan itu Dia kawal lah Tapi dulu Dulu Kalau hem saja Mak bulatkan mata Tau takut sekarang ni Bila kita bulatkan mata Mak-mak bulat mata Eh mak sakit mata ke mak? Haa Pasal budak lah kan Nak Zaman memang dah berubah Cuma Bila cabaran ibu berubah Skill ke ibu bapaan itu Kena ada Dan juga Secara klinikal Masyarakat tu sendirilah Kena main peranan Sebab kita kalau tengok Budak-budak Eh leh Eh leh Biarlah biarlah Janji jangan kena anak kita Ketiga Sentimen masyarakat Kalau ada Berlaku Kes-kes luar jangka Tiba-tiba Mengandung apa semua kan Dia punya putuk berapi Baik eh Buang anak tepi jalan Sian budak tu Kau buang tepi jalan Kenapa Tapi bila budak perempuan Yang dibuang tadi besar Anak dia balik Bawa balik 20 tahun lepas tu Mak dia Akan-akan pernah tengok Mak ni lah Mak punya calon menantu Akan-akan pernah tengok Bawa anak pergi kat dapur Mak macam pernah tengok Budak ni Mak ingat yang menangis dulu Mak menangis bayi kena buang Itulah dia Mak dia cakap apa Ada dia terima Allah kesian Tak Apa jadi ialah Mak tak kisah Tapi takut orang kampung Cakap apa Si Kadang-kadang kita hidup dalam Suasana masyarakat yang Begitu hipokrin Ini masalahnya kan Ini Kalau lah Umi dan juga Ustazah hidup Dalam dunia saya Bukanlah dunia saya kan Maksudnya Dunia lelaki Dan dunia jenayah Apa yang anda baca Sedekat Apa yang berlaku tu Bagi saya biasa Yang anda lihat Dalam media sosial Yang anda boleh access Itu biasa Kalau lihat daripada Dark web Atau deep web Oh Lagi teruk Berkali ganda Daripada apa yang anda lihat Kalau sini sekarang Kita tengok yang terbuka Dalam facebook ke tiktok Ke bigo ni kan Saya nak sebut pun tak Berhenti bigo eh Bigo Okay Bukan begok Saya ingat Bengong tadi Bigo Jadi kalau tengok tu Mereka kata Ustazah kata Ini dahsyat Kalau daripada Kaca mata saya Dunia yang tidak nampak Itu dark web Dengan deep web Lagi berkali-kali Ganda teruknya Kemusnahan yang berlaku Contohnya Adakah yang membawa Kepada pemerdagangan manusia Ada Dijadikan Sebut pelacur-pelacur Di hub Seperti di Jepun Dan juga Ada Bahkan gambar-gambar Atau video Yang di edar Peribadi itu Di edar dalam itu Dia mempunyai Nilai harga tertentu Ya betul Jadi Dia bagi Bagi boyfriend Dia biasalah Lelaki ni kita pemalu Jadi kalau perempuan minta Selalu tak bagilah Tapi perempuan ni Dia penyayang Lepas tu bila minta Kan video Dia bagi Kan Jadi bila ada Dia pass-pass around Ini ada Nilai Duit sendiri Ya betul Dan Inilah yang selalu Menjadi kacau ganggu Dalam kehidupan kita Sebab benchmark masyarakat Di Diukur daripada duit Diukur daripada pencapaian Dan diukur daripada kesan sosial Semasa Kan Jadi bila kita kata Masalah sosial Jangan ingat Budak tu saja bertanggungjawab Tak Kita semua ni bertanggungjawab Kalau Macam Ubi kata tadi Mana pergi dia Masa peringkat Kandungan tu 6 bulan Jadi Kalau dia tidak percaya Yang berlaku tu Dia tidak punya kepercayaan Kepada ibu bapa dia Dia tidak punya kepercayaan Kepada orang keliling dia Kat siapa dia nak mengadu Yang bulan 2 dah dia Tak period ni Kat siapa kan Jadi hilang kepercayaan Saya teringat tadi Masa Umi cakap tu Saya teringat Bahasa Inggeris dia kata Minta maaf Seks tanpa perkahwin Seks without marriage Is magical Memang betul dia cakap Apa magicalnya Bila mengandungnya Boyfriend hilang Itulah magic dia Jadi Nanti kita ulas lagi lanjut Tentang tu Terima kasih Kalau Umi kita katakan Maknanya tadi kita Sudah terhakis Nilai-nilai Dulu orang kata Satu kampung Untuk membesarkan Satu orang anak tu Perlukan satu kampung Untuk menegur Dan menjaga Hari ni Kalau kita jaga engkau Siapa Larang anak saya Dan sebagainya Itu antara Sebagai kita kata Terhakisnya Nilai-nilai murni Dan Sekarang ni Sebab benda tu Sudah menjadi Kebiasaan Kelaziman Dia terus jadi Biasa-biasa Tidak ada orang Ambil endah Tadi magicnya Tadi tak ada orang peduli Dan sebagainya Apa pandangan Umi Ros Okay bila Bila Encik Kamal Sebut tentang The dark web tu Terus Terbayang pada Mata Umi The dark side Of the dunia The dark side Of the world Di mana Mak dengan ayah ni Tiba-tiba Macam tadilah Couldn't care less Cakap butuhnya Tak kisah pun Sebab tak jadi Kat anak aku Tapi Bila jadi pada Anak dia Datang jumpa kita Dia kata Saya sebenarnya Terus buat pengakuan Saya sebenarnya Bukan saya tak pernah Tahu benda ni Tapi Saya buat tak kisah Sebab tak jadi Pada anak saya Bila jadi pada anak saya Rupanya Saya buntu Itu yang pukul 1-2 pagi Telefon kita tu Dia rasa macam siang Kita je yang rasa malam Sebab dia tak boleh tidur Dia fikir tak Bagaimana nak buat Dengan anak dia Tapi Alhamdulillah Sebenarnya Bila Allah letakkan kita ni Yang duduk kat rumah perlindungan Encik Kamal pun ada Satu pusat perlindungan Rupanya Baru tahu hari ni Subhanallah Masya Allah Tak nak cerita Sebab kalau dicerita Nanti berpusu-pusu Berpusu-pusu Tapi Masya Allah kan Betapalah Allah bagi orang Ini adalah Allah bagi sebenarnya Peluang kepada kita Untuk membantu orang lain kan So Berbalik kepada Ustazah tadi kan Apa yang mak ayah Soalannya tadi Mak Apa yang kita boleh buat lah kan Sebenarnya kita kena Semua kena tengok Dulu Pendidikan Dia bermula daripada rumah Apa yang Encik Kamal sebut tadi Masyarakat semua Kena memainkan peranan So Yang kita patut tengok sekarang adalah Anak-anak kita ni Dibentuk oleh Dipanggil social Dipanggil social construct Di mana mak dengan ayah Cakap apa Benda tak jaya Sebab tu yang tadi Mak Yang sebut Bacalah tu tadi Mak dengan ayah Kena membaca Kena upgrade ilmu Sebab ini semua benda Walaupun tak suka Tapi kena tahu Tak suka Tapi kena tahu Sebab bila pendidikan Bermula pada rumah Bila anak-anak Dihantar ke sekolah Sekolah pun kena Mainkan peranannya Kemudian Daripada sekolah Sampai pula Kepada jiran Dan masyarakat Kampung ke apa semua Kena juga Mainkan peranan Ini dia panggil Ekosistem yang sangat baik Tiga perkara ni Iaitu rumah Rumah sekolah Dan juga jiran Ataupun Extended family Semua tiga-tiga ni Menjadi ekosistem yang sangat baik Untuk tumbasaran Anak-anak kita Pada penampak Umir Ros Adakah dia berlaku sekarang? Itu kena tanya Encik Kamal agaknya Soalnya Dia berlaku Ataupun Biasanya kita akan menyebut Bahawa Siapa yang harus buat? Kita mengukur kejayaan Daripada Kejelekan Ataupun Kegagalan orang lain Kita bukan mengukur kejayaan Pada hari ni Kita tidak mengukur kejayaan Dengan Berjayanya kita Dengan usaha kita Sebaliknya Apabila kita dapat Merendahkan seseorang Menjatuhkan seseorang Itu namanya kejayaan Jadi daripada situ Pandangan kita berbeza Kita lebih suka Kalau ia berlaku Pada orang lain Bila jadi benda tu Padan muka dia Sebab makna kita berjaya Sedangkan kita tidak Meletak apa-apa usaha Terlanjur Apa ni Umi tadi Cakap pasal Terlanjur-terlanjur Jangan sebut Terlanjur Terlajak Tak boleh kan Kena saman lihat pula Jadi Kebetulan Bercakap tentang Tiga serangkai tadi Saya pun ada Tiga serangkai dalam ni Pertama Tolong jangan Salahkan mangsa Secara total Sebab ada tiga Kelompok mangsa Satu mangsa keadaan Naif Macam saya Budak kampung Apalah tahu sangat Jadi naif Tapi tak kampung Dah pakai topi hari ni Itulah Saya marah Bila dia orang tanya Saya memang betul Terima kasih Ustazah Sebab Bila orang tanya saya Tak balik kampung kemarin Saya kata Ada muka kampung Ada Muka urban Hari ni Ustazah membenarkan Terima kasih Satu Mangsa keadaan Dia memang Tak tahu Dia memang naik Dia memang betul Datang daripada Speed Speed bandar Dengan suburban Dengan kampung Adalah berbeza Kampung tradisional Kita balik tenang Sebab perlahan speednya Di bandar segalanya Laju Pantas Mangsa keadaan Yang kedua Mangsa yang telah dipilih Oleh penjenayah Penjenayah dia ada Taste dia Tak ada Kalau tanya Umi pun Siapalah nak Umi ni Tapi ada penjenayah Yang Rare Umi ni Contoh 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 yang Amarah Jadi dia pilih Berdasarkan taste dia Dia nak yang kurus Ada yang kat luar sana Anak dia tengok Anak kau ni Ikut mak kau lah Kuruh keding Siapa nak Tapi bagi penjenayah Oh ini senang lambung Pasal ringan sangat Kan Ada yang badan besar Nak gitu Siapa nak Badan besar Ini bukan body shaming But reality Kita menganggap macam itu Tapi penjenayah melihat Sebagai satu Komoditi Ada nilai komersial Kemudian Grooming Dari kecil Budak Daripada umur Sekolah menengah Nak pergi kepada Lebih tinggi Usianya belia Maksudnya itu Grooming Kemudian Yang ketiga adalah Mangsa Yang rela Ada Membenarkan Ada Sebab Cara untuk popular Mengatasi kawan-kawan Macam saya kata tadi lah You mengambil risiko yang tinggi Supaya Ini ya Lagi satu Rela kerana Kerelaan didapati dengan jalan paksa Rela tapi dalam paksa Jangan ingat dia Rela-rela Ada juga rela Dengan ukutan Misalnya Kalau kau tak bagi Aku beritahu bapak kau sekian-sekian Jadi dia terpaksa Itu dibanggil Kerelaan Dapati dengan jalan paksa Jadi tiga kelompok ini Yang paling ramai Adalah mangsa yang telah disasarkan Kelompok umur Profile Profile Data Data Dia ada big data Dia buat BDA Big data Analitik Untuk mengetahui Apakah senjata yang digunakan Bagi perangkap cinta Duster ni Dahulu Saya mewakili Lelaki-lelaki Yang setia Dalam bercinta Membuat Pengecaraan Bahawa Kami tak terlibat Saya bercakap Mewakili lelaki-lelaki Yang sensible Cuma masalah Kualiti lelaki hari ni Mungkin semakin merosot Jadi Tapi saya setuju Dengan statement ni Persatuan lelaki-lelaki Persatuan lelaki-lelaki Insaf Seperti di belakang sana Dan saya Kita nak beritahu Bukan semua lelaki Senjata paling ampuh Digunakan terhadap wanita Bukan pistol Bukan apa Kasih sayang Kasih sayang ni Abstract kan Cinta tu abstract kan Kata-kata Cakap Kata-kata Ayat ni Power Power Ayat masyuk lah Cuba cakap Jumpa perempuan Bila dia kata Cantik tak saya Cuba cakap Minta maaf eh Minta maaf Minta maaf Benda sampel kat luar Cantik tak saya Hodoh Nampak Okay Cuba cakap dengan perempuan Ya Allah Comelnya awak InsyaAllah Eh Ayatnya Saya suka Lesung pipi awak Saya ada lesung pipi Contoh Contoh Oh saya ingat Saya terkejut Saya terkejut Saya ada lesung pipi Oh syarukah Baik Jadi ayat Cuba tengok Daripada peristiwa pertama Sejarah jenayah yang pertama Berlaku pada Adam dan Hawa Ya Senjata dia Ayat dia Makanlah Kan Siapa bisik kat dia dulu Kat Hawa dulu kan Makan tu Boleh keluar Kalau kau makan ni kan Ada Hawa pun pergi Makanlah Adam Adam Lelaki ni pun satu Kan Kena angin sepul-sepul Basuh sampai kat telinga Terus ikut ya Contoh Tapi dalam konteks ni Kita cerita pasal perempuan lah kan Jadi ayat Samalah Penyenayah cakap ni Cuba Cuba saya Penonton-penonton kita yang ada ribuan Dalam bentuk astral Dan juga bentuk fizikal ni Cuba Cuba saya bagi Lelaki dulu Lelaki ya Contoh Ustazah tengok Umi tengok A-W-A-K Bunyinya Itu je Cuba perempuan Wanita ya Okay Dengar baik-baik A-W-A-K A-W-A-K Bunyinya Okay A-W-A-K Titik-titik-titik Bunyinya Nampak Ayat sikit je Dan dia membuat Kesan yang berbeza Noktah-noktah tu Buat mana Dia penat-penat bekerja Tanda seruan Tanda seruan tu Awak A-W-A-K Tanda seruan Itu makna dah sampai Waktu dah tu Israel nak panggil lah tu Jadi Bila Bila penat-penat Tiba-tiba Penat ni Walid kerja kan Kerja menyental baju Tiba-tiba Awak Kesan tu Sama lah Macam Love scam Dia menjajah cinta Untuk mendapatkannya Okay baik Awak Kalau cakap macam ni Tak jadi tau Awak Saya sayang awak Silap-silap penampor Tapi bila dia guna Tone yang betul Note yang betul C C C C C C C C C Awak Saya sayang awak Dia punya macam Masuk telinga tu Melantun-lantun kat dalam tu Sayang Sayang Ada reverb echo semua Benda ni lah ni Sebab itu dalam Agama kita pun Ada sebenarnya Yang dikatakan Tidaklah boleh Kamu melembut-lembut Dan memanja-manjakan Suaramu kepada Yang bukan murim Sebab itu ada Sebenarnya itu Di dalam Al-Quran Ada So Apa yang digunakan Secara praktikal Barangkali dia satu Yang kontroversi Atau berbeza Dengan Kitab agama Panduan Atau referensi kita Masalahnya Penggalian ilmu tadi Yang tadilah tu berlaku Pesan Umi boleh pesan Berbuih-buih pun Ustazah boleh pesan Berbuih-buih Tapi kita ada pula Orang yang kata Takkanlah kita boleh Keluarga kita Yang jijik mangsa Kita cuma pandai SRP dulu dapat dua F SPM dulu Sembilan F Itu bijak Tak menyusahkan Mak bapak Sembilan F Kalau tak Mak bapak kan Berapa anak kau dapat Adalah AB penat Jadi dia minta F Jadi Dia kata Takkan jadi pada diri dia Ini masalah utama kita Kerana Balik semula Saya kata tadi Kejayaan diukur Apabila kita dapat Menewas Merendahkan orang lain Bukan dengan cara yang hak Tetapi dengan cara yang batil Itu jadi Persoalan-persoalan Kendiri yang tidak selesai Ya Persoalan-persoalan hati Pokoknya Sama ada dari Dari masyarakat Dia tersendiri Ibu bapa itu sendiri Oh tiba-tiba kan Tiba-tiba lain Daripada ibu bapa Daripada kelompok masyarakat Daripada kumpulan kerja Daripada kabilah dia sendiri Daripada tribe dia sendiri Ini depan-depan saya Ini dia ada Tribe-tribe dia Kan Dia kawan dengan dia Kan Dia kawan dengan dia Kan Jadi ini dia punya Tribe lah So to speak Kalau positifnya Positif lah Kalau elok Susu itu sebelah Elok lah dia Terima kasih saudara Kamal Jadi insyaAllah kita Kita tunjuk ya Berhenti rehat sekejap Kita lihat Adlan seterusnya Kisah saya bermula dengan Boleh dikatakan Dengan diri sendiri Yang mana Terlibat dengan Ampah hubungan bebas Dan Melibatkan Bajet lah So daripada Hubungan tu Macam Kita orang selalu On call Dan mencakap Handphone tu memang Selalu tak tangan lah Maklumlah orang bercinta Dan selalu Video call Apa semua Daripada situ Mulalah kita nak Aturkan pertemuan Dan Daripada pertemuan tu Mulalah buat Benda yang bukan-bukan Buat adik-adik di luar sana Para-para Remaja Dan terutamanya Wanita Jagalah diri terutamanya Biaga maruah diri Kehormatan diri Ambil ikhtibat daripada Kisah saya Dan Jadikan ia sebagai Banking Banking pertahanan diri Untuk kita Sentiasa menjaga diri Agar tak terjebak Dengan perkara-perkara yang Mencakap Perkara yang Hina lah Dan Kita mungkin Hina kerana Dosa Tapi ingatlah Pintu taubat tu Sentiasa Terbuka luas Dan Mencakap Buat yang Kat luar sana Yang tak ada tempat Yang Apa mengalami nasib Yang sama macam saya Yang tak ada tempat Nak tuju Ingatlah macam Kita ni Ada Kita secara lah Tempat untuk Agar orang macam kita Diterima Kita lihat tadi Ialah anak-anak Yang berada di rumah Pemulihan Jadi yang Sudah terjebak Jadi orang kata Sudah berlaku Sudah terjadi Apa yang harus dilakukan Adakah kita masih Nak menyalahkan Orang itu Orang ini Dan sebagainya Jadi kalau kita lihat Contoh ya Yang Anak yang tadi Yang diwawancara tadi Antaranya merupakan Sebenarnya Berusia lebih kurang 14 tahun Kita kata Bawah umur Jadi terlibat dalam Yang saya sebut tadi Melalui apps TikTok dan Bigo Jadi saya sendiri pun Sebelum ni Kita dah masuk 5 series Belum Belum lagi Perasan muda 5 series Jadi apa yang kita lihat Ialah bahawa Anak-anak ini Sebenarnya naif Saya sebut Dalam kes tadi Anak ni memang Kes anak yang naif Jadi Saya pun minta maaf Secara terbuka Kita berbicara Tentang hari ni Bila Jerak cinta ni Biasanya Dialah yang memberitahu Kepada kami Bahawa dia kata Okey Dia tunjuk Dan sebagainya Biasanya Aksi-aksi yang dilakukan Aksi-aksi terlarang itu Perempuannya di bawah Dan lelakinya di atas Ya Jadi yang nampak Mukanya Muka perempuan sahaja Kemudian yang lelaki tu Memang tak nampak Menggunakan webcam Dan sebagainya Jadi dalam hal ini Kemudiannya Dulu suka sama-sukalah Dan cerita Kemudian diperas ugut Diperas ugut Untuk mendapatkan duit Dan sebagainya Benda dah jadi Saya nak sebut Jadi apa yang harus kita buat Ataupun ada tak Agensi-agensi Yang kita boleh laporkan Kalau atas Apa yang kita Nak guna pakai Dan sebagainya Saya kembalikan pada Umir Ros dulu lah Bahagian akta-akta tu Sana Ya nanti Okey ni bahagian Macam mana kita Nak buat Biasanya yang berlaku Dalam keadaan Macam ni Macam isu yang Yang mutakhir-mutakhir ni Sebenarnya bagi saya Dia Tidak berlaku Kalau seorang je bermain Dia mesti ada Two players Or three players Ataupun Above lah Players dan sebagainya Bila benda jahat Dia tengok saya Macam mana Contoh Contoh Sebab ramai-ramai lelaki yang ada Lelaki yang sebelah saya Oh Hari ni Baik Jadi Kalau kita katakan bahawa Sekarang ni Orang kata bermain berdua Macam tak begitu Tapi biasanya Kutukan berjamaah itu Terhadap perempuan sahaja Yang berlaku Umir Ros Jadi bagaimana ni Kita Nak mengatasi Dah berlaku dah Bila ni Ataupun kita nak buang je lah Orang kata senang Yang kata susah-susah ni Kalau kerosakkan tu Kita potong aje Kalau buah yang rosak Kita potong Campak Masuk tantang Apa pandangan Umir Ros Itulah Ada ramai je orang fikir Kalau mak ayah lah Kalau ada anak-anak yang Ter mengandung tu tadi Kan ter mengandung tu Dia bukan seorang-seorang Mesti berdua juga tu kan Okey Kalau ter mengandung tu Jalan pintasnya adalah Pergi Klinik untuk abort Untuk buang lah Untuk gugurkan Itu mak ayah Sebab nak tutup malu Tapi ada lelaki yang Nak bertanggungjawab Nak bertanggungjawab Tapi ada lelaki yang Panang ramai Sekali Itulah Raib tadi Magic tu tadi Yang magic tu yang Panang ramai Hilang ke Hilang Dia MIA kan Tapi dia punya MIA Dia missing in action here But dia ada Lain lagi Action di tempat lain Jadi satu ketagihan Satu di tempat lain pula Dengan perempuan yang lain pula So untuk anak ni Yang ada lelaki yang Nak bertanggungjawab tu Bila dia datang Dia come forward kepada kita Nombor satu Jangan terus hukum dia Sebab anak Bila dia kata Dia nak bertanggungjawab Bermakna Nombor satu Dia dah insah Nombor satu Dia dah insah Dan dia kata Dia nak kembali Balik menjadi manusia yang baik So sebab tu lah Bila ada ramai orang Yang tadi kata Kutubkan berjemaah Ni seram kita buatnya Kan Kutub saja pun dah seram Ni berjemaah lagi Menyeram kan kan So Anak-anak ni Nombor satu kan Kalau tak pun lelaki yang datang tu Kalau lelaki tu datang So alhamdulillah Dia appear before kita ni Bermakna He's good Walaupun dia buat salah He's good Untuk anak-anak perempuan Yang memang dia tinggal alone Dia tinggal bersendirian Tak ada siapa Hanya ada mak Mak dengan ayah Nombor satu pun Tak boleh juga kutub Terus marah Baragi-baragi Sehingga budak tu jatuh Tak tahu nak buat apa Trauma Yang paling kita takut Datang pula penyakit-penyakit mental ni Penyakit-penyakit mental Ada cubaan nak bunuh dia Ya ada cubaan-cubaan Sebab apa dia rasa macam Aku tak perlu lagi hidup kat dunia ni Aku hidup pun Aku menyusahkan orang Aku akan buat something yang Yang semua orang tak nak fikirkan aku Itu dia punya fikir Ya Tapi mak dengan ayah Bila dah tak ada pula anak ni Dia pula lah meroyannya pula nanti kan So apa yang boleh buat Nombor satu Jangan marah dia beri raya Secara rasional Nombor satu Mesti kena minta dengan Tuhan Bagi ketenangan untuk Cari jalan Macam mana nak kembali Balik anak ni Anak ni ujian Dia baik ke Dia tak baik pun Ujian juga untuk kita So cari jalan Tak dapat bercakap One to one Secara jujur dan berterus terang dengan dia Cari jalan orang lain Orang tengah Untuk terus Berkomunikasi Kalau tak boleh Berkomunikasi Tadi dengan mak ayah Tadi Ada abang Ada adik Yang adik Abang Kakak semua tu Pun tak boleh Kutuk ataupun Asingkan dia Asingkan tu Isolate dia Kita boycott lah dia Sebab dengar dia buat macam ni Apa ke Adik macam ni kan Tak boleh So semua adik beradik pun Kena bersama dalam hal ni Ini adalah ujian untuk kita semua Bukan dia seorang Kita semua Macam mana kita nak buat Ni yang kita duduk kat luar Ni pun masyarakat Buat ujian untuk kita Jangan kita rasa macam Lantak dia lah Dia dah besar Pandai lah dia fikir Kan Tak boleh macam itu Kan Dan yang Yang kemudian Yang akhirnya sekali Bila kita dapat duduk Sesuatu duduk kat situ Kita Apa ni Mak dengan ayah Dengan family ni Kena letak tepi Rasa malu tu Letak tepi rasa malu Tapi itu bukan perkara yang senang Eh bukan Tapi ada ramai je Mak ayah Yang come forward Dengan rasa malu Dia yang sangat teban Tapi dia datang kat kita Dia cakap Tolonglah bantulah saya Sebab tu Kalau dia tiap telefon kita Pukul 1-2 pagi pun Kita akan angkat call Kita kata Encik Encik Nanti jam 8 Jam 9 Encik call balik saya Nanti kita buat pertemuan Appointment untuk kita berjumpa Mungkin Umi Ros ada cabaran juga Membuka Apa ni Rumah pemulihan Ratu Sakinah Macam kami jugalah Dan sebagainya Kan kita buka tu Kadang-kadang di kawasan Kampung Ya Macam Apa cabaran-cabaran Yang Umi Ros hadapi Macam saya sendiri Ketika nak mula-mula Buka rumah pemulihan tu Didatangi oleh Sebahagian daripada orang kampung lah Masa tu Dia cakap Okay Ustazah kan ustazah Dia sebut tu Ustazah kan ustazah Ustazah nak buka untuk budak-budak Yang berzina Yang mengandungkan Nanti Lanak satu kampung Jadi apa pandangan Puan Ros sendiri Okay Umi sendiri Sebelum Letakkan Kaki Letakkan kaki Letak dekat situ Semua orang datang Pindah duduk dekat situ Umi sendiri pergi jumpa Ketua kampung tu Umi sendiri pergi jumpa Ketua kampung Untuk berhulu cakap Apa kita ni Siapa kita ni Apa kita nak buat Apa kita nak buat Lepas tu dalam masa yang sama Jiran-jiran di sekeliling kita tu Umi jumpa Sebab penting sangat Untuk memahamkan masyarakat tadi Fahamkan mereka Dan dalam masa yang sama Menyokong usaha-usaha kita Sebab tu kalau jadi apa-apa Kat rumah tu kan Kalau ada banyak kereta ke Mereka pun telefon Kita bagi ni Nombor telefon kita kat dia orang Mereka Puan-puan Puan Ros Apa jadi ya Saya nampak macam banyak Kereta kan Okay Cik Sebenarnya kami ada program So bila ada iftar Ramadhan Ajak dia orang untuk Iftar sama-sama Jumpa dengan anak-anak Tengok apa anak-anak ni Apa terjadi pada anak-anak Ambil itibat Kalau ada pula budak yang lari ke apa Dia orang tolong balik Dia orang tolong Siap buat anak semua yang dekat kampung tu Siapa boleh tolong carikan Masya Allah Bagus betul rasanya Itu mematah masa hampir 20 tahun Untuk mencapai tahap itu Maksudnya kesedaran kita ini Bukan kesedaran individu Tapi soleh dan muslehnya itu Ialah sosial tu sendiri Yang lebih utama Kita kena ada mass hysteria tu Baru dia elok Apa istilahnya tadi Mass hysteria Hysteria beramai-ramai Oh mass hysteria Katalah saya superstar Superstar Katalah saya superstar Dari negara barat Yang digilai oleh semua orang Saya memiliki anak Hasil perkahwinan saya Yang berkenaan Bila saya datang ke Malaysia Anak saya ni Akan dipeluk-peluk orang Walaupun dia tahu Saya tidak ada ikatan perkahwinan Dengan pasangan saya Tetapi melahirkan zurian Dia akan berkata Anak Kak Mah Contohlah kan Syaruk Han Saya Syaruk Han Kak Mah Ruk Han Katalah Genghis Han ke Top star ya Baik Tetapi apabila dia berlaku kepada Bangsa kita Maka pada ketika itu Kita kata Iyih dosu Kotor apa semua You know This is hipokrasi dalam masyarakat Yang kedua Sepatutnya berbangga Bila kawasan itu Ada orang nak buat Kegiatan-kegiatan Untuk membawa mereka kembali Ke fitrah ni Kenapa Sebab orang kita Hanya belajar Macam Alam Musa lah kan Oh dapat bercakap dengan Tuhan Munajat tu kan Aku yang terbaik Ada orang lagi bijak Rupanya Kidir Kidir mengajar wisdom Wisdom tu kita tak Tak belajar Kita tengok Kalau bawa ke kampung ni Kena laknat Bukankah mereka itu Ujian bagi kita Kan Bagaimana kita membawa mereka Kembali sebagainya Saya sensitif benda ni Sebab saya tengok Kanak-kanak umur Empat tahun Jadi mangsa rogol Mangsa jenai seksual Sebagainya Orang paling-paling Cakap kesian 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 Tidak membantu Mengubah keadaan itu Anda perlu memberi sokongan Daripada usaha-usaha Yang dibuat oleh mereka Yang pertama Yang kedua Dalam konteks ini Kita bercakap tentang Remaja Atau kanak-kanak Kita harus ingat bahawa Umur 18 tahun Seragam lah Umur 18 tahun Ke bawah ini Dianggap sebagai Remaja Itu yang dinamakan Remaja Dan dengan itu juga Dia datang dengan Perbagai-bagai bentuk Perlindungan Saya boleh tak Kalau misalnya Dalam bab berogol Umur 16 tahun Umur persetujuan Kalau dalam buruh pula 12 tahun Jadi kita ambil Umur 18 tahun lah Atau kanak-kanak Kata Bawah 18 Ini kanak-kanak Sesiapa melakukan Apa-apa hubungan seksual Ini Maka kita ada Atau pelindungan gadis Dan wanita Kita juga Untuk pemulihan Kita juga ada Atau kanak-kanak 2001 Pindahan 2016 Kita ada Atau 574 Kanun kesesan Kita ada Atau multimedia Kemudian penapisan filem Semua ini Ada pelindungannya Termasuk One Stop Crisis Center Yang dibuat OSCC Apa tu Datuk-datuk Hassan Ashari Abdullah Ya Jadi Di sini telah dipermudahkan Urusan bantuan Tetapi Sokongan daripada masyarakat tu Sangat penting Sangat penting ya Dari segi pengangkatan Dari segi Apa tu Dokumentasi Kalau Benda-benda yang kita nak buat baik ni Kadang-kadang Jalan ke syurga memang susah Betul Jalan ke raka Memang amat mudah Jalan ke syurga memang susah Umi boleh tersenyum sini Ustazah boleh tersenyum Tetapi Saya tahu bagaimana Masyarakat melayan anda berdua Kan Sama ada dari segi karenah Ataupun dari segi Dari segi Pandangan mereka Jadi Balik kepada tadi Umi dia bagi saya Buat undang-undang kan Akta tanya sini Kan Jadi Kanak-kanak Katalah seorang perempuan Bagi saya umur satu Umur 14 tahun tadi 14 ini Rogol Ya Confirm Dia setuju ke tidak Kerana had umur itu 16 Maka dia Perbuatan tadi jadi rogol Lelaki itu boleh dituduh Rogol Apabila dilaporkan Apabila dilaporkan So bila nak laporkan Adakah 20 tahun Selepas kejadian Di dalam Malaysia ni Kita tak ada masalah Limit Kalau kes jenayah Statut dia tak ada Statut of limitation dia tak ada Jadi Boleh Tetapi yang jadi Masalah Ialah Kualiti bukti tersebut Merosot Setiap hari Jadi susah Nak lekat Ya Report boleh Untuk evidence Untuk evidence Sebab Evidence ini Seperti yang dikendaki oleh Quran Kerana kita bercakap Tidak ada keraguan Itu Quran punya Keraguan Menasabah Jadi Forensik Di sini penting untuk Menyokong Bukti itu Jadi Kalau umur 16 tahun pula Macam mana 16 tahun Satu hari Okay Okay Kerelaan dia Kita tengok Kerelaan Dibatih dengan jalan Ugut tawar paksa tak Kalau ugut tawar paksa Tadi mula-mula Bagi gambar kan Bagi Saya ni Ustazah Kalau saya bagi lecture Kat universiti Bila orang tanya Kawan saya cakap kan Sekarang lelaki suka rakam Apa yang patut dibuat Saya ada dua jawapan Nombor satu Kalau dia rakam Bagi yang terbaik Pasal kebanyakan orang Buat report sebab malu Bukan sebab dia tahu Perbuatan dia salah Dia malu Dia tanya Jadi Bila dia siarkan Saya rasa malu Kalau rasa malu Buat yang terbaik Kan Tetapi Saya kemudian Baru saya bagi Nasihat yang betul Saya kata Ya You pun ada pilihan juga Kalau lelaki nak Apa kata Kalau you rakam Lelaki ni Kalau orang angkat kamera Record dia sensitif Jadi mesti dia sendiri Tak jadi rakam Itu dia punya Lawan dia Tapi sebenarnya Kuasa di tangan wanita itu Kalau dia kata tidak Dan masih diteruskan Kalau disertakan dengan Ancaman Disertakan Misalnya Perbuatan mengaibkan tadi Kalau tak bagi Kau siap Tengah-tengah orang Dijerit pula kan Oh ini Jadi ada Seksyen-seksyen tertentu Perbuatan mengaibkan Dengan isyarat Gerakan tinggal laku Boleh diambil tindakan Pergunaan rangkaian Tidak wajar Boleh diambil tindakan Dan benda-benda ini adalah Hak Suaka undang-undang Untuk melindungi Survivor Kes ini Ada yang Mati Sama ada melahirkan Atau mati Semasa perbuatan itu Tetapi Ada yang hidup ini Kendiri ini Mereka perlu Kita Bimbing Itu Pandangan saya lah Bagi kes ini Baik Apa kita nak buat Dengan Pesalah pula Ya Yang selalu macam inilah Mandi air bunga kan Beli Bunga mandikan Semua tak jadi apa Kan Kalau kan Jadi kita kena Perlahan-lahan Bawa dia Seperti orang ingat Jampi serapah sikit Elok lah tu Tidak Keyakinan Keyakinan Seseorang Survivor itu Keyakinan Daripada diri sendiri Dia rendah Jatuh Ya Keyakinan dia untuk berhubung Sebab itu dia Sembunyikan Kehamilan itu Kemudian itu Dia merasakan bahawa Ada lebih baik Keadaan dia Bukan dia nak bunuh diri tau Keadaan dia Ada dua Satu yang nak mati Kedua yang tak nak hidup Yang nak mati ni Kita pun tak boleh tolong Sebab dia memang nak mati Yang tak nak hidup ni Dia tak tahu jalan keluar Options yang ini Kita boleh bantu Dan sedang kita bantu Sazah dan Umi Ya Okey baik Jadi kita Panas sebenarnya ni Banyak lagi soalan-soalan Sebab biasanya Kalau isu ini Sebab hari ni pun Memang ada Kawan-kawan saya Yang memperdebatkan Ini salah lelaki Atau salah perempuan Bagi saya sebenarnya Dua-dua salah lah Kalau Sebab saya kata tadi Dalam sukarela Dua-dua terlibat Soalan dia salah Soalan yang salah Soalan dia sepatut ditanya Ini tanggungjawab lelaki ke perempuan Kita cakap tentang Apa tu Kesaksamaan gender The right role Sebab isu ini Memang akan melibatkan Isu yang lebih panas Lepas itu Tentang antara yang Kita terfaham Ekstrim Ekstrisma Feminism Ataupun Mana nanya Gender Gender Orang kata gender lah Bias gender dan sebagainya Tapi hari ni kita tidak akan Berbicara tentang topik tu lah Tidak ada Saya dah sedia Dan ni Kalau nak tanya Itu insyaAllah Siri yang kedua Kita panggil itu Sebab orang akan Mempertikaikan hari ni Dalam isu-isu terkini Ini salah lelaki ke Salah perempuan Salah adam ke Saya masukkan Feminism tadi 1955 Penyanyi Ar Azmi Penyanyi tepatan Ar Azmi ni Menyanyikan lagu Nona Singapura Dan juga Nona Malaya Pada masa itu Mendapat kritikan Dan kecaman Daripada wanita-wanita Di kedua-dua Singapura Dan Malaya Feminism dan mulia Pada 1955 Ada jejak dia Itu dia Sebenarnya mungkin Lebih jauh daripada itu Oh jauh ada Munsyi Abdullah Dalam cacatan dia Menulis tentang Layaran Allah Baik Jadi kepada Pendengar-pendengar Penonton-penonton Yang telahpun Memasuki program Jayawara Rawat Jayawara Dia sebut Jay ke Jay Jayawara Jadi Bagikan komen-komen Terbaik anda Jadi kita mohon Kepada Yang telah menonton Secara langsung Di Mana-mana link Yang telah disebut Antaranya link Penaja kita Iaitu WB Ustaz Zawari Muhammad Muni Dengan linknya FB Zawari Muhammad Muni Kalau Radhatus Sakina Di link Radhatus Sakina Kemudian link Di Daruwardah Kemudian link juga Di fanpage Kamal Afeni Hashim Kamal Afeni Hashim Dan Juga di Link saya Hazlina Razak Jadi Kita hari ini Ingin menyampaikan Secara percuma Yang ini buku ini Sebenarnya saya tulis sendirilah Tafsir An-Nur Yang memang kita tulis itu Based untuk Mencegah Ayat Al-Quran Mencegah Ayat Al-Quran Bukan Mencegah Berdasarkan Ayat Al-Quran Tentang Kes-kes zina Jadi Saya harap Siapa yang dapat Memberi pandangan Ataupun memberi Pencerahan Atau memberi Solusi Bagi isu yang kita Bicarakan di sini Jangan lupa Tulis Nombor telefon anda Untuk dihubungi Dan bagikan Pandangan dan Solusi yang terbaik Kita akan pilih Sebanyak 20 orang Dan kita akan post Ini ilan penaja Saya boleh dapat tak? Insya Allah Saya tengah envy Ustazah ni Ya Kerana bidang saya Saya tak boleh menulis Kalau saya menulis Penjenayah pun belajar Dah tak yadilah Ilmu tu kan? Okey Baik Itu tadi ilan Daripada penjaja tadi Jadi kita balik semula Pada soalan Pada Umi Ros tadi Jadi Sekarang ni Kita sebut sebagai Generasi Z Ya Generasi Z ni lah Paling banyak sekali Usia antara 16 hingga 24 tahun Yang menjadi pengguna Kepada apps Apps yang tadi Saya sebutkan tadi Jadi 10 tahun akan datang 20 tahun akan datang Dia lah yang akan menjadi Pemimpin kepada negara Dan apa pandangan Umi Ros Ya Bagaimana kita nak Mencorakkan kembali ni Orang kata Nak melihat masa depan negara Tengok anak muda Pada zaman ini Okey Bila sebut pasal Macam mana kita nak Mencorakkan Kita kena tengok balik Seperti mana yang Umi sebut tadi Umi sebut lagi sekali Apa kata Saidina Umar Al-Khattab Didiklah anakmu Sesuai dengan zamannya Zaman sudah berubah Zaman dengan penuh Segala Apa ni Makluman Ataupun info Di hujung jari ni Macam mana Mak ayah Kepada yang umur 16-17 tahun hari ni Berperanan Sebabnya penting sangat Macam kita ni Kita tengok siapa Mak dengan ayah kita Mak dengan ayah kita Tengok atuk dengan nenek kita Itu ada Adab tu jalan Masih lagi berlaku Dengan kita ni yang 5 series di sini 4 series di sana Okey So Tapi anak yang 16-17 tahun tu Disebabkan Percakapannya Perbualannya Hanya melalui media sosial Dan tidak bercakap Secara direct Dengan kita ni Macam mana kita nak buat tu Macam mana kita nak Buat tu So Sebenarnya Balik-balik Semuanya kena datang Daripada rumah Kalau mak dengan ayah Rela untuk bercakap Rela untuk berlakon Rela untuk mendengar Dan rela untuk Apa ni Bersembang dengan mereka Dengan penuh kasih sayang Okey Dengan penuh kasih sayang Itu nak cerita Dengan penuh kasih sayang tu Macam mana ya Sebab ramai je orang boleh dengar Ramai orang boleh bercakap Especially Ayah-ayah kot Sorry ya Kau mulai lelaki Kau mulai lelaki Kau mulai lelaki Kita tengok kau mulai lelaki Pesan yang depan-depan Okey yang depan Kau mulai lelaki ni Minta maaf Kadang-kadang Yang di rumah tu Dia tanya anak dia Tapi dia Couldn't bother To get the answer Okey Dia tanya Tapi dia jalan je Then dia datang balik Semua dia tanya The same question To get the answer Untuk dapatkan jawapan Which jawapan tadi Anak tu dah dengar Anak tu dah cakap So anak ni Bila kat rumah tu Jadi keadaan macam ni So dia akan cari Kawan-kawan dia untuk cakap Di mana Social media Di social media ni lah Orang kan Tung Ketung Ketung Berun aja Sebab inilah dia Dunia dia Bila mak dengan ayah Tak dapat memenuhi Keperluan ni Maka perhatian Makin Terakis Perhatian-perhatian Kalau kita hari ni Kita marah Sebab anak kita Tak bercakap dengan kita Dia bermula daripada kita Tak bercakap dengan anak kita Dia bermula dengan kita Tak Tak dengar cakap dia So sebab tu Umi nak sangat-sangat-sangat Sangat-sangat-sangat Merayu dan merayu Kepada mak ayah Nombor satu Kena kembali balik berperanan Sebab umur 16-17 tahun ni Dia belum kahwin Ada mak ayah dia So mak dengan ayah ni Kena buang tabiat nama Ambil tabiat baru Kena kaizen sikit kan Kaizen Ambil tabiat yang baru Iaitu mulai mendengar Mendengar satu dia Nombor satu kena mendengar Kemudian berkomunikasi Dengan kasih sayang Sebab inilah Daripada inti parti-inti parti Untuk anak ini Berkomunikasi pula Dengan bakal anak-anak dia Yang akan menjadi Generasi-generasi ni Sekarang ni Generasi milenial lah kan Yang akan bercakap dengan dia nanti Kalau lah kita Membiarkan keadaan ini berlaku Boleh tak kita bayangkan Cowkit tu Sunya sepi Sebab orang semua Online sekarang Tak ada kedai-kedai lah tu Semua online Ni PKPB ni pun dah online Makanan sampai kat rumah kan So semua Penggunaan online Benda-benda yang Digital ni kan So kalau kita di rumah pun digital Agaknya macam Apa yang boleh berlaku Untuk Ni kita punya masyarakat What can happen to the mess Masyarakat akan datang Especially Generasi yang kita ni Yang nak bercakap dengan kita Sebab tu Umi selalu je Teringat Apa ni Selalu dengar Ceramah-ceramah Macam Cik Kamal jugalah Selalu dengar-dengar ceramah Tentang parenting ni Walaupun Umi Dah usia Five series ni tadi kan Masih lagi Relevant untuk Mendengar Skills dan Apa ni Ataupun kemahiran Untuk bagaimana kita menangani Anak-anak kita Ataupun mungkin Cucu-cucu kita Sebab cucu-cucu kita Anak-anak kita Walaupun anak-anak yang dekat luar tu Yang tak ada Kena-mengena dengan Kelahiran rahim kita ni Mereka tetap Anak-anak dan cucu-cucu kita Itu penting tu Mereka di luar sana adalah Sebahagian daripada kita Jangan kita biar Asing-asing kan Kau tak ada kena-mengena dengan aku Tak payah aku nak bercakap Cuba kita duduk kat luar sini Kita ada jumpa Anak-anak kecil kita Eh buat apa tu Benda-benda yang kita tegur ni Dia jadi alive Hidup dalam anak-anak Macam hari tu ada satu kali Umi jumpa ada budak-budak Budak-budak muda Lelaki-lelaki-lelaki Kecil-kecil-kecil sampai ni Yang besar isap rokok Lepas tu dia pas-pas-pas-pas Sampai ke bawah Lepas tu Umi pun tanya Merokok? Berapa usia ni? Umi tanya macam tu Lepas tu dia gelak-gelak Lepas tu yang kecil pun merokok Kata bahaya Sebenarnya Apa ni Merokok itu membahayakan Kesehatan dan Abang-abang kena jadi model Kepada adik-adik ni Okey Cakap macam tu dengan dia Kalau saya lain Tangan ke je Kalau nak sangat Umur tak sampai lagi Nak bagi tahu kat dia Bahawa masyarakat ni Sangat perhatin Macam mana kita nak buat Dengan jadi masyarakat yang Perhatin Maksudnya kita kena ada Teguran tu Nasihat tu Dan jangan teguran tu Teguran yang menjadikan Mereka lebih jauh daripada kita Baik Kalau kita lihat Antara yang disebut juga Dalam Kemahiran Kemahiran Berkeluarga Kita sebut sebagai skill parenting Ke ibu bapak itu Contohnya Ramailah kita Bila mak-mak yang datang Hantar pun Kadang-kadang Mak yang hantar Bapak saya tanya Kat mana Bapaknya Saya tanya Abangnya di mana Ataupun warisnya Saya cakap dan sebagainya Ataupun kalau kita duduk dalam Buat skill parenting Orang selalu sebut Yang ramai yang tu datang Isteri Mak juga Yang datang Ayahnya kat mana Contohnya Kemudian Yang mak tu Ustazah Yang mak tadi namanya pengorbanan Yang bapak tak datang tu Namanya tekorban Contohnya Kalau kita melihat Satu contoh yang sangat Luar biasa Yang ditunjukkan Bagaimana kita ambil contoh Ke ibu bapaan Luqman Al-Hakim Sebab ayatnya kan Kola Luqman Berkatalah Luqman Luqman yang bercakap Kepada anak-anaknya Dia sebut Ya Bunaya Wahai anak kesayanganku Dengan cara yang sangat lemah lembut Oh kata Dengan cara yang Ah Anak dengok Oh bestnya bapak aku Ya Bunaya La Tushrik Billah Ini antara contoh Skill ke ibu bapak Yang mana Biasanya hari ini Mak-mak mengadu Kat kita-kitalah Biasanya perempuan Saya ni hari-hari Suami suruh jadi postman Apa cakap lah Awak cakap lah Dengan anak awak Lagi anak ada lelaki Saya ada anak lelaki Nama orang Tapi suami saya Tidaklah begitu Tapi maksudnya Maknanya Mak Bapa Pass baton Kepada ibu Untuk menyampaikan Suara Bapa Hasrat bapa Jadi Saya mungkin sikit lagi Saya tanya Umi Ros lah Adakah itu melibatkan Sebab gini lah Nak jadi gini lah Pak Nusri Jenayah Daripada Tadika Sampai masuk Nusti Nak jadi engineer Daripada Tadika Masuk Nusti Betul kan Nak jadi semua-semua lah Tapi nak jadi ibu bapa Kita tidak ada sekolah Yang khas Betul kan Untuk menjadi ibu Try and error Jadi apa pandangan Di situ orang kata sekarang ni Tak cukup kot Kursus dua hari Kursus perkahwinan Dua hari satu malam Yang penuh dengan gelap-gelap Ketawa centang cerita-cerita itu Yang nak kahwin tu Umur 25 Daripada umur 18 ke 25 Itu tak cukup ke Belajar Dia ambil yang dua hari tu Yang umur 18 ke 25 Dia tak belajar apa-apa Sebab kadang-kadang tak belajar secara Secara formal Apa pandangan Umi Ros Bila cakap tentang Mak-mak ayah Especially Mak-mak ayah yang muda ni kan Macam mana dia nak go about Jadi Ada pengalaman dan skill Menjadi Mak ayah yang dapat Mengurus anak-anak So Umi punya pandangan Dan selalu Umi cadangkan Kepada anak-anak muda Kalau jadi anak-anak muda Yang Yang baru nak Apa ni Mengolahkan Bawa bahtera Keluarganya ni Nombor satu Kena pergi cari orang yang pengalaman Sembang dengan dia orang Tanya Selalu jumpa orang tua Selalu jumpa orang tua Ataupun cari orang-orang Yang ada pengalaman Yang kita nampak Keluarganya macam ni Begini So cari Macam mana dia ada Dia punya Secret resepi dia Secret resepi dia Terhadap keluarga dia tu Kan Kemudian Pergi Pergi Seminar-seminar Kursus-kursus parenting Kemudian Pergi buat apa lagi Belajar daripada Pengalaman kawan-kawan yang lain Kan ni orang suka tengok review Review Penting review ni So tengok review Oh begini Oh begini Belajar Belajar dan belajar So bila tengok pada anak Apa jadi pada anak-anak dia So oh dia pun Boleh ingat Itu yang terjadi hari tu So Revise Ataupun revamp Ataupun Reform Buat sesuatu yang baru Mesti ada trial and error Trial and error Tapi jangan lupa Adab tata susila Dia datang daripada Keluarga kita yang awal dulu Adab dan tata susila Dan dalam masa yang sama Terus belajar adab ni Sebab adab ni Sangat penting How kita respect orang lain How kita Kan kita bercakap Kita menunduk Kan dalam Apa ni Dalam surah Al-Furqan Ibadah Rahman Kenapa tak letak Ibadah Rahman tu Yang nombor satu adalah Qiyam yang Yang bangun solat malam Yang diletak padanya Ciri nombor satu adalah Bagaimana merendah diri tu Subhanallah Rasanya inilah yang Paling penting dalam Dan kita sebagai Hamba Allah yang Yang baik ni InsyaAllah Saya tengah Menggapai dalam Jendela pemikiran saya Ayat-ayat Quran Yang bersesuaian lah Oh akili dia lah Kila lelaki Beriman di Malaysia ni Amin Sekiranya berapa Tadi dia macam ni PDRM Bukan polis raja Malaysia P Pandang Pandang Apa perbuatan anak tu Tengok lah Benda luar jangka Dia pandang ni Kena pandangan Makrifat tau Hulam Kat Malaysia ramai orang Pandangkan Makrifat Lampu merah Redah juga Sebab tak ada kereta Tak ada kereta Mana dia Kasyaf Kita kena amalkan Dalam kehidupan kita Benda yang sama Jangan jadi Orang yang Tidak mengikut Perkembangan zaman Contohlah eh Kalau kereta kena pecah Ramai orang berlari Pada kereta dia Apa yang hilang Apa yang hilang Dia tidak pernah terfikir Ada sesuatu yang boleh Diletak di dalam kereta Kereta dia pecahkan Untuk meletak sesuatu Bukan mengambil sesuatu Jadi pandang Keadaan di rumah itu Tengok apa yang berlaku Di situ Pandang dan bandingkan Sebelum Api pandang Didengar Ya Jadi kita kena dengar Tiga Deria dengar ni Cih tiga Dengar Dengar Telinga Kiri kanan Dan hati Ya hati itu Kalau hati pun tak tahu Mungkin kena cari tumit dulu lah Pelan-pelan belajar Kat mana hati situ kan Kalbu tu Okay Padahal bawa Hari-hari-hari kan Fekli Kauli Kalbi kan Cuma mungkin tidak Terimbas Alhamdulillah Ustaz Haji Kamal Hashim Alhamdulillah Kemudian itu Dengar Ya Sama ada respons masyarakat Anak kau tadi aku nampak Isak okok Terima kasih Jangan anak kau aku dapat Isak okok Engkau belikan tak tadi Itu memang nak kena tangan Dengan bapak-bapak sekali lah Dengar Respon masyarakat orang keliling Dia bukan nak komplain Anak tak bagus Anak kau nakal kira Tidak Dia berpesan Supaya Kita dapat membuat penambahbaikan Ya Bukan maksudnya untuk menghina Tapi kita melihat Bila orang cakap macam tu Hina sangat Engkau je baik Ha Ha Tapi kan Ada ramai juga Yang suka Cakap dalam bahasa Yang sangat sarkastik Ha Itu yang sangat Makan dalam Makan dalam tu Itu senang jawapan dia Wain tubdu mafi anfusikum Mautufu yuhasibkum bihillah Kan betul Alhamdulillah Ustaz Kamal Oh Mumtaz Ok Jadi Ok Berdengar tadi Respon Respon kepada Kalau kita perlukan angin Untuk kenderaan kita bergerak Tambah angin Kalau kita perlukan petrol Tambah petrol Kalau kita perlu Kurangkan beban muatan Kurangkan beban muatan Ya Kerana kesedaran 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 Selalu cakap orang putih Jadi Bila cakap Melayu You know Biasa cakap Arab You see So Kesederhanaan ini Hendaklah menjadi Piawayan kita Ya Ada sepuluh orang Dia bagi anak dia 100% Engkau kena ikut Anak dia hancur Juga Ada sebuah orang Bagi telan popi Hancur juga Jadi sederhana Dan kadang Kita sebut sebagai Keharmonian dan keseimbangan Lestari Lestari Jangan ingat dia Apabila anak kita minta maaf Lelaki ke perempuan Hantar ke sekolah Sekolah agama Cukup pendidikan moral Yang kita bagi Maka dia akan jadi yang baik Kadang-kadang orang Judgment Saya minta maaf Kadang-kadang Yang tak pakai apa-apa Yang free hand Dia lagi tahu jaga diri Survival skill The street Daripada yang Mematuh ibu bapa Sebab Dia lain-lain Kadang-kadang cover lain Pun ada Tak apa R Response Kalau anak tu kata Saya ada masalah Nak tanya Response M Kita hendaklah Mempunyai minat Ini ibu bapa Kena ada minat Dalam tu Kalau tak ada minat Tengoklah Awak pergi sekolah saja Ambil report kad budak Mak juga pergi kan Yelah dari satu segi Nak bagi pahala pada mak Kan Bapak mungkin dah Lebih-lebih pahala Sebab tu bagi kat mak Kan suruh pergi Faham Tapi minat ini Yang kurang Kalau buat Talk pun Ramai bambuan Daripada lelaki Mungkin minat wanita tu Senang Tapi lelaki mungkin Dia tak minat Satu struktur yang Bersutur Jadi Kalau kita seorang Yang amanah Kalau dia tak mahu Hadir kempen Atau sesi tu Maka kita bawa sesi tu Kepada dia Di tempat-tempat Tumpuan dia Guna bahasa Yang mudah Difahami Kita kadang-kadang Guna bahasa Yang tinggi sangat Saya pun Kena melopong Bila orang cakap Sampai langit Dan dia punya bahasa tu kan Tapi kosong Jadi Guna bahasa yang mudah Sesuai dengan Target audiens kita tu Cakap kan Maka dia boleh terima Garang macam mana pun Boleh terima Saya pun Ada kes Budak tu Lari daripada rumah Lepas tu kawan saya Kenalan ni Contact saya Sebab Anak dia dapat Buat balik Anak dia pun buat juga Saya tanya budak ni Dari mana dia hilang Dia tak mahu cakap Tapi bila dia cakap Sepatan dengan saya Saya tahu Dia orang lagi sembilan Betul ni Saya trace-trace-trace Dapat Kemudian saya hubungi Mak dia Mak dia kata Dia tu Apa jadi tau Dia main telefon Mak dia rampas Lepas tu boyfriend Dia belikan dia Telefon lagi Mak dia rampas Dia lari dari rumah Saya punya soalan Pada mak dia Akak Suka anak buat jahat Depan mata ke Belakang Dah Itu je soalan tu Kemudian bila dia nak ambil Anak dia Saya kata nanti dulu Bagi saya proses dulu 7 hari macam tu Kemudian Anak dia Elok je Balik rumah tak ada pun Lari-lari dah Elok je Sebab Kita beritahu Benda yang Dia orang boleh faham Dia can hadam Itu yang penting Umi nak sambung sikit Kadang-kadang Ayah-ayah ni Dia punya muka dia tu Kita tak boleh nak nampak Dia sonok ke Dia sedih ke Muka dia tu macam Dia tidak menunjukkan Riak wajib Sekarang lagi susah Sebab ada botol So So Umi Nak-nak juga Menyarankan kepada Mak ayah ni Especially Mak dah pandai Bahagian lakonan Bapak ni Yang kurang lakon ni Walaupun dia Benda tu Tak mengejutkan dia Tapi dia tak boleh Nak buat terkejut Untuk kalau anak Anak dia tunjuk Si Apa ni tunjuk lah Ni apa ni Saya yang lukis ni Saya yang lukis ni sendiri Ataupun dia dapat Grade A ke apa Dia tunjuk ke ayah kan Ayah dia Tak boleh nak cakap Oh ya Hebat Hebat ni Allah ni lah Anak bapak Tak mewakili Lelaki-lelaki Yang memegang Cinta susi Memang itu Perangai kita Kita tak tahu Berlakon Tapi zaman ni Sudah berubah Dia tak dapat Lakonan di rumah Dia cari di Korea So Korea pula Tak payah pergi Korea masuk dalam rumah So itulah Bila Korea masuk dalam rumah Ramai orang bercakap Tentangnya Dan apa pun yang Diorang dapat Salah ke Betul ke Semuanya diterima Mengikut Ganda hati Jadi Sekarang ni Lebih mudah lah ya Makna Terima maklumat Tanpa Berlumat ilmu Tanpa tapisan Pegang je macam ni Kan Makna duduk dalam bilik Sambil baring-baring Semua Oh kata mengembara Se-entero dunia Mana budak tu dapat duit Beli umur 12 tahun Mana dapat pakai Handphone macam Ustazah ni Canggir ni Canggir ni Oh jangan Lima kali pecah dah Skrin lepas ni Lampaknya Baik Jadi itu yang kita kata Bagaimana Akhirnya dia kembali Kepada tanggungjawab Ibu bapa Sebenarnya ya Jadi Kita insyaAllah Kita berhenti sekejap Untuk Meng-itlankan ya Kata-kata yang Yang sebenarnya ditaja Oleh hal awal Jawa tahun kuasa Tetap hal awal agama Industri pengguna Dan industri halal ya Jadi kita tengok Apa kata penaja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Kepada Para penonton Sekalian Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Wala nabiu ba'dah Allah masolli Ala muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Bertemu kita Dalam program Jeraya warah Perangkap cinta dusta Kerajaan negeri Selangor Dengan kerjasama Pertubuhan Darul Warta Yang Tujuannya ialah Untuk memberikan Kesedaran kepada Rakyat negeri Selangor Khususnya di kalangan remaja Berkenaan dengan Isu-isu yang Berkaitan dengan Media sosial Dan juga Internet Yang hari ini kita melihat Disitulah berlakunya Pertembungan Antara perkara yang baik Dengan perkara yang buruk Antara perkara yang Membawa kepada Banyak kebaikan Dan kepada yang Merosakkan Ia seumpama Sebilah pisau Ia boleh digunakan untuk Memotong sayur-sayuran Dan buah-buahan Tetapi dalam Masa yang sama Dia boleh Mencegerakan Bahkan membunuh Justru itu Kita harus Memberikan Ilmu Memberikan Kemahiran Kepada Generasi muda kita Agar Mereka tahu Baik buruk Setiap tindakan Yang mereka lakukan Data daripada Polis dirajian Malaysia Yang melibatkan Wanita Ibu tunggal Yang terlibat dengan Love scan Ataupun kita boleh katakan Sebagai Cintel Luster Warga asing Yang terlibat Dengan Kejadian ini Hingga tahun 2018 Berjumlah 680 juta ringgit Terugian Akibat daripada Terpedaya Tertipu Dengan Cinta Duster ini Justru itu Saya Wakili Kerajaan Negeri Selangor Menganjurkan Program Kesedaran ini Agar kita dapat Memberikan Pencegahan Awal Kepada Kaum Wanita Kepada Remaja-remaja Kita Agar tidak terjebak Dalam Love scan Ataupun Cinta Duster ini Jadi Mustahil ini Ada Berbagai-bagai Acts Ataupun Gadget Atau kemudahan Ciptaan-ciptaan baru Yang Menarik minat Golongan Remaja Golongan Wanita Dan Apa yang Membimbangkan kita Ialah Kemudahan ini Telah disalahgunakan Ataupun Memang Sengaja Dicipta Untuk Melibatkan Remaja Bawah Umur Untuk Melakukan Aksi-aksi Yang terlarang Yang akhirnya Mereka terjebak Dalam pelacuran Dan juga Menjadi Mangsa Peras Pugut Dan ini Sesuatu yang Harus kita Elakkan Dan kita Tangani Lebih awal Jadi Pesan saya Kepada Seluruh Rakyat Negeri Selangor Khusususnya Kaum Wanita Kaum Remaja Agar Sentiasa Menjaga Diri Daripada Perkara-perkara Yang Bertentangan Dengan Ajaran Agama Menjaga Tata Susila Menjaga Adab Dan Etika Agar Hidup kita Selamat Dunia Dan Akhirat Dan Saya juga Mewakili Kerajaan Negeri Selangor Sentiasa Menganjurkan Kepada Seluruh Dan Terkini Yang Masa PKB Ini Melibatkan Seorang Wanita Yang Berusia 50 Tahun 50 Tahun Dan Kehilangan 143 Ribu Ringgit Sikit Apa Yang Menyebabkan Psikologi Apa Yang Menyebabkan Saya Nak Tanyalah Kalau Pengalaman Kedua-duanya Apa Psikologi Menyebabkan Mereka Boleh Terjebak Ini Sikit Kalau Dunia Saya Berapa 53 Ribu Dia Jadi Mangsa Sikit Ada Yang Umur 64 6 Juta Ringgit Saya Pun Nak Cari Orang Yang Umur Cik Ada Duit Tapi 6 Juta Dia Kena Pasal Apa Dia Bukan Saya Ingat Lagi Makcik Saya Katalah Dia Bukan Pasal Lonely Dia Bukan Sebab Sunyi Tidak Tapi Lonesome Kesunyian Lonely Ni Beza Jadi Lonesome Jadi Bila Orang Bagi Perhatian Ibarat Tadilah Kan Saya Tengok Kalau Kita Tengok Nampak Benda Bila Orang Bagi Perhatian Mulalah Caring Walaupun Dah Berusia 50 60 Yang Itu Lagi Angau Nak Banding Yang Belasan Tahun Tadi Yang Muda Muda Banyak Pilihan Bangsa Dia 1 2 3 4 5 6 Kan Tapi Bila Dah Berusia Tiba 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 Datang Tampang Gagah Perkasa Dia Fikir Macam Itu Sebenarnya Dia Tempang Gagah Perkosa Jadi Tujuan Dia Memperkosa Minda Mungkin Menodai Account Dia Tak Pandang Itu Jadi Dia Take care Awak Apa Itu Saya Kata Penggunaan Dia Tadi Menyebabkan Hati Itu Berubah Jadi Kenapa Umur Sebab Pada Saat Tidak Ada Sesiapa Mahu Berdengar Dan Tiba Tiba Ada Orang Yang Segala Keluh Kesah Perempuan Ni Kadang-kadang Tahu Cerita Kucing Beranak Benda-benda Yang Tak Releven Dalam Hidup Lelaki Lepas Benang Nak Beli Ini Lelaki Dia Tak Masuk Akal Masuk Kan Pergi Beli Ada Tak Saiz 6 Ada Gini Try Tak Jadi Beli Kan Pelik Itu Boleh Menimbulkan Stress Itu Boleh Menimbulkan Bukan Stress Lagi Kadang-kadang Rasa Tak Nak Hidup Pun Ada Bukan Nak Mati Tak Nak Hidup Jadi Macam mana Dia Boleh Dipengaruhi Dia Slowly Perlahan-lahan Sehingga Mendapat Kepercayaan Dan Pada Masa Itu Pembelotan Dah lama Kenalkan Katalah Dah lama Kenal Dua jam Misalnya Lama Lama Dua jam Lepas Itu Awak Sayang Saya Tak Perkataan Sayang Satu Yang Sangat Kuat Telinga Perempuan Kalau Dengar Sayang Tengah Malam Pun Hujung Tiga Batu Saya Sayang Awak Itu lagu The Power Of Love Dia punya Power Tak Baik Bila Cakap Itu Sayang Awak Awak Belanja Gambar Awak Perkataan Operatif Word Belanja Gambar Kalau tak Tahu Apa Belanja Gambar Beritanya Kauan Dia minta Gambar Bukan Gambar Bisa Bisa Umrah Tidak Tidak Bukan Bukan Bisa Haji Ini takde Dia nak Gambar Yang Tanpa Surat Benang Bila Cakap Tanpa Surat Benang Ini Tidak Berpakaian Jangan Ingat Kalau orang Ada Benang Seurat Seurat Benang Maka Okey Lagi Boleh Dia pakai Seurat Benang Dia pakai Good morning Okey Lagi Banyak Urat Benang Tidak Jadi Bila Belanja Gambar Ini Maksud Antor Gambar Dalam Post Mengairahkan Tanpa Pakaian Lepas Itu Perempuan Selalu Cakap Cik Ini Kes Sebenar Awak Belanja Gambar Gatil 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 Ini Confirm Dapat Confirm Dapat Pasal Respon Mengada 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 Memang Dia nak Tengah test Market Dia pun Tengah test Market Minta maaf Cakap Saya Jangan rasa Saya cakap Menghina Wanita Sebab Apa Sehebat Lelaki Yang boleh Jadi Nabi Boleh Jadi Perdana Menteri Boleh Jadi Angkas Awad Dia tetap Lahir Daripada Rahim Seorang Wanita So Saya Cakap Saya Cakap Dalam Konteks Yang Tadi Sayang Saya Belanjalah Gambar Gatil Confirm Berbanding Dengan Awak Belanja Saya Gambar Contoh Dia cakap Bahasa Kasar Sebab Di luar Tak Dia cakap Kamu Nak Maun Nak Jemput Sakratul Tak Dia cakap Contoh Spesimen Maaf Kalau Bahasa Saya Sedikit Kasar Tapi Itu Di luar Kau Dah Gila Sewel Nak Gambar Bokel Yang Ini Confirm Selamat Perempuan Tadi Dan Dia tak akan Bagi Yang Maki Maki Tulah Yang Maki Daya Rintangan Dia tinggi Dia tahu Kesan Resistance Dia tahu Dari segi Sudut Religious Dari segi Sudut Moral Dari segi Civic Engagement Dia tinggi Jadi Sebab itu Dia kata Kau dah gila Ha Kan Kalau Jenis yang Eh Eh Sikit Je Lagi Nak dapat Cakap Macam Ini Sambung Dia Takpelah Saya ingat Awak Sayang Saya Tapi Macam Rial Ini Saya Mewakili Saya Tidak Mewakili Persatuan Petualang Tapi Persatuan Pejuang Maruah Lelaki Jadi Bila Cakap Macam Itu Takpelah Saya ingat Kat mata saya Awak Yang pertama Tapi Rupanya Kat mata Awak Saya Yang terakhir Sentap Bila dengar Macam Itu Tanya Depan Depan Kalau Kena Itu Dahlah Tampan Contoh Tampan Kalau yang Macam Itu Lain Macam Bila Cakap Macam Itu Dia makan Dalam Jadi Nak Tak 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 Kalau Dia ada Minta Belanja Gambar Seregah Seringa Sikit Kalau Tak Tak Pun Cakap Awak Belanja Gambar Dulu Set Nampak Muka Lepas Lepas Itu Dia tak Contact Lepas Kemudian Jenis Sapu Account Benda Yang Sama Asasnya Sama Lakunan Itu Kena Mantap Minta Maaf Tak Dapat Jumpa Awak Tadi Sebab Memang Nak Pergi Tapi Kereta Saya Tak Ayah Pancit Bocor Pecah Ini Kali Pertama Dating Ini Hati Dah Beli Kan Jiwa Dah Beli Kenapa Tak Cakap Tadi Tunggu Dua Jam Mula Mula Tadi Ali Setan Ali Beruk Ali Setan Marah Tapi Bila Kawan Telefon Minta Maaf Tak Jumpa Tadi Bukan I Memang Nak Datang Bindu Lepas Itu Tapi Kenapa Tak Datang Tayar Pancit Habis Itu Kenapa Tak Repair Bukan Duit Mak Saya Nak Pakai Untuk Sakit Apa Tak Cakap See That's How They Clean Up Your Account Apa Tak Cakap Berapa Sangat Itu Alah 2000 Je Tayar Cakap Kita Boleh Tolong Cuba Cakap Lelaki Cuba Ustazah Kan Tanya Orang Orang Perempuan Ini Perempuan Kita Penonton Cuba Tanya Lelaki Awak Sliper Kita Putus Ada Dia Cakap Berapa Sangat Sliper Saya Boleh Tolong Tak Ada Benda Kecik Untuk Dia Jaga Lelaki Dia Sifat Dia Lain Kalau Perempuan Senang Untuk Dia Dapat Account Nak Yang Dah Berumur Tadi Pertanyaan Teng mempertingkatkan kualiti kita saya setuju itu, ok jadi kepada penonton-penonton pelayar-pelayar, kita sebut pelayar-pelayar surfing di digital ini, jadi teruskan menulis, teruskan memberi pandangan, boleh lontarkan pertanyaan dan pertanyaan dan kita masih banyak lagi isu-isu yang kita nak bincangkan hari ini, luar biasa kita punya perbincangan terbuka terus dan mungkin kita banyak dapatan-dapatan jadi jangan lupa, share lagi kepada kawan-kawan yang lain, belum terlambat untuk mengutuk perkembangan kita jadi kita kembali kepada Umi Ros tadi tadi, daripada perspektif psikologi lelaki tadi, yang sekarang ni perspektif daripada psikologi wanita yang umur 50-60 ni boleh terjebak juga dengan jerat cinta dusta palsu what happened? Encik Kamal tu tadi cakap pasal psikologi perempuan bila pula dia cakap pasal lelaki-lelaki dia cakap bahasa je dia menggunakan ayat lelaki tapi dia tengok kepada psikologi perempuan dan memang betul apa yang Encik Kamal sebut tu tadi tentang ketandusan tadi, ketandusan dia bukan bukan, bukan bukan ketandusan ketandusan kasih sayang tu tadi dia panggil dia bukan panggil attention seeker lagi dah kan dia suck all the energy dia tarik semua energy ni bila dapat satu ayat yang cukup lembut yang bukan lembut-lembut sangat pun kan tapi just nak bagi lunak lunak, lunak tengok orang lelaki juga yang boleh cakap orang-orang tak kerti cakap ni saya pengkaji ilmunya kan terbetulat insyaAllah Encik Kamal tata bahasanya dan kosa kata tentang perempuan itu begitu hebat sekali saya kecil-kecil dah makan kamus makan kamus Encik Kamal memang ayat Encik Kamal tu memang sesuai memang betul-betul dan dalam masa yang sama kan kita kena tengok juga di kalangan perempuan ni dia nak fit in dengan kawan-kawan dia yang lain dia nak fit in maknanya ih, ada kawan aku yang sana sama bayar tapi kenapa dia ni ada boyfriend kenapa dia ni ada pak ataupun ada samedi ada ada orang yang sayang dekat dia ada sahab ada sahab tengok itulah yang Umi cakap Encik Kamal pandai sangat dalam bahasa-bahasa ni saya menguasai ilmu saya bukan bahasa tapi kat luar dia cakap macam itu kan nak tengok ada saham lagi dia nak tengok dia nak test the market sama ada dia masih lagi punya saham atau tidak so sebenarnya yang apa yang perempuan lacking tu adalah dia ketandusan perhatian kasih sayang tu kadang-kadang tak ada sangat pun tak apa yang penting tu diperhatikan dan apa saja selepas diperhatikan adalah bankrupt habislah selepas tu apa saja dia bagi maknanya orang laki-laki ni minta apa sajalah dapat lah insyaAllah gitu je kalau orang perempuan tak banyak pun dapat that attention tu yang dia perlukan dan dia boleh fit in dengan kawan-kawan yang sama level saham dengan dia cantik lah tu baik jadi kalau yang untuk anak-anak muda tadi yang terlibat dengan kes-kes ini masuk ke rumah-rumah pemulihan dan sebagainya saya rasa itu memang sekarang ni kira macam biasa lah tapi untuk yang berusia 50 tahun ke atas dan terlibat dalam perkara-perkara begini ke mana mereka harus mengadu dan biasanya mereka juga tidak mampu nak mengadu sebab dah berusia 50 ke atas pun kata orang tipah tertipu selalunya kat tipah macam ni kat tipah ni takkan buat report dia bila yang berumur dia tak buat report kerana dia takut orang kau ni ada ke orang nak jatuh cinta dengan kau macam pitenah padahal dia jadi mangsa jadi disebabkan itu dia tak dapat suaka undang-undang dia tak dapat tuntut duit dia apa semua sebenarnya tak kisahlah kalau umur dia pun katalah dipanjangkan umur dia tu 103 kan dan masih lagi menjadi mangsa sila datang buat laporan secepat mungkin kan maksudnya maknanya tak kira umur kita boleh buat laporan apabila isu skamer tadi kan betul bila dia benda-benda nawak saya dengar macam saya orang terengganu nawak banking jadi jadi ceritanya berapa umur berapa umur walaupun muda ke walaupun dah berusia kena buat laporan jangan rasa malu bila tak buat laporan kita sebenarnya memberi keyakinan kepada penjenayah untuk meneruskan aktiviti dia pada sasaran yang lain itu satu peringatan yang sangat bagus lah ok teruskan ok nak tahu apa lagi Ustazah saya kan cakap kan Umi saya tadi saya dengar tadi Umi cakap tadi kan apakah tindakan-tindakan yang sudah berlaku yang sudah berlaku kalau ada umur tu kan beli-belilah tasbih counter ke yang ini bukan tergelinci lagi lah terbabas tapi ada harapan lagi untuk kembali bermula semula cuma baru-baru ni saya ada minta sampaikan di parlimen sebab kita bercakap tentang mangsa 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 kena skam kena skam kena skam tetapi tidak ada suara untuk meminta pihak kerajaan mempertimbangkan mekanisme supaya mangsa mendapat balik wang yang ditipu itu tidak pernah apa contoh mekanisme ini yang tak wujud ni jadi saya suarakan kepada seorang aliparlimen dan keesokan harinya dia suarakan dalam parlimen dan dua hari lepas tu jawapan telah diterima kementerian sedang meneliti cara supaya ini berlaku kalau tak dia kena skam dah satu hal umur 75 duit nak beli poliden pun tak ada dah rompong macam itu duit pun tak dapat jadi macam mana cara nak dapatkan duit balik ni sedang diusahakan insyaAllah kalau peringkat polisi perbincangan sebagainya mungkin ambil masa dua tahun tetapi setidak-tidaknya itu satu sumbangan yang boleh saya beri kepada mangsa macam ni untuk dapatkan itu dari segi duit dari segi duit tetapi dari segi bimbingan apa tu psikologinya kita ramai kaunselor kat Malaysia ni berdaftar ramai yang tak berdaftar lagi bersepah kontak lah tapi kita pasal kita budaya timur kita ni tak baik cerita aib orang itu patut kita pegang cerita aib sendiri kan kaunselor apa dia masalah cerita minta bantuan ke kawal rakan pembimbing masuk-masuk lah kumpulan berzanji ke kan kompang perempuan marhaban ke kan sambil-sambil membawang kita boleh cerita baik-semula takkan kita nak buat satu rumah pelindungan bagi mereka yang berusia rumah pemulihan bagi yang berusia 60 tahun yang kena skam kan masuk-masuk ni gua besar ke tidak mangsa aku tamporkan juga dengan rumah macam ni jadi tak bersesuaian tetapi hakikatnya memang ada orang-orang yang berusia begitu yang menjadi mangsa maka kita bimbing dari segi mendapatkan balik apa yang dihilang kerugian itu dan memberi dia kepercayaan untuk meneruskan kehidupan walaupun kualiti kehidupannya terjejas satu soalan untuk Encik Amal sorry ya jadi moderator dua moderator ni ok teruskan satu soalannya orang perempuan ni especially bila dah meningkat usia ni dia makin ada rasa malu tu sebab sekarang anak-anak yang muda ni dia tak malu nak buat apa saja yang berusia ni dia kena skam sehingga dah habis duit dalam bank pun masih lagi dia tak boleh come forward come forward tu macam mana nak buat tu Encik Amal ini sangat banyak kadang-kadang ada anak dia orang contact saya mak dia tengah kena skam dia cakap dengan mak dia mak dia tak percaya mak sampai gadai rumah buat pinjaman ratus ribu apa semua eh sebab ada seorang yang hi my name is John I'm an engineer I'll soon I'll be in Malaysia I would like to get to know you together benchmark kita kan Mak Saleh kan jadi kalau ada dapat kawan Mak Saleh Mak Saleh pula kata kan sign sign awak sign awak happy padahal itu adalah kecurian identiti depan mungkin gambar gambar John kata di belakang itu kebanyakan yang skam jenis ini adalah Nigerian skam kita panggil eh so dia menggunakan tu kita ingat tadi hi my name is John I'm an engineer rupa di belakang tu hi my name is John I'm an engineer ya ok sebab dia guna gambar orang lain tapi saya suka tau gambar saya tak pernah orang skam lagi ni 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 mungkin sebab boleh check kan ok jadi ini satu masalah kecurian identiti yang sedang di juga di apa di kawal selia ya itu ada atas tak sekarang oh ada ada kecurian identiti ni masih bukan itu saja kes ni makna menggunakan wajah orang lain kan ok tentang cyberspace dia ada satu yang unik ya jika ada kurang kawalan pada tempat-tempat tertentu kerana itulah hasratnya dunia tanpa sempadan menembusi awan pengetahuan itu ya jadi ada benda-benda yang tidak ada segatan seperti penafisan penafisan misalnya dia bukan macam kuku ada tiga filter jadi kalau saya cakap macam buat adlan pula kuku kan lagi satu kowe jadi seimbang lah cakap kuku kena cakap kowe lepas ni ada penaja ada filter kan harap lepas ni rancangan ni ada penaja daripada kowe kan kita orang pun boleh menyanyi sebenarnya ya ok jadi tapisan tadi kurang jadi benda-benda ni yang selalunya menjadi sebahagian daripada kitaran masalah atau cabaran kalau kita nak lihat cumanya kita kita punya adab kalau boleh kita memikirkan masalah tu secara berpanjangan 25 tahun fikir masalah jangan fikir pasal macam mana nak selesai masalah kita tangguhkan kepada generasi yang akan datang ini masalah yang utamalah jadi tapi soalan Ustazah itu belum jawab lagi macam mana orang perempuan yang dah berusia ni dia nak willingly come forward untuk menyatakan yang dia dah terjadi kepadanya dan dia tidak mahu orang lain terjadi kepada orang lain kita boleh buat secara siluet misalnya Umi Ustazah juga familiar dengan ni bila kita menggunakan mangsa sebenar yang survivor ni maka kita ambil gambar daripada belakang dia menceritakan naratif kita boleh keluarkan audiobook dalam bentuk pod ke misalnya podcast di mana dia bercerita sendiri interaksi dengan rumah pemulihan mengatakan ini berlaku pada dia belakang tahu lah muzik yang sedih sikit semasa masa makcik umur 64 makcik tengah makan-makan kopas bendek tiba-tiba dia terima panggilan itu juga salah satu program awareness yang kita boleh buat boleh sketsar dalam bentuk sketsar apa semua kan masa dia cakap masa saya tengah potong bawang memang orang tak dengar nahu dia tu penyampaian yang ada so apa lagi dia boleh buat 1599 misalnya perkhidmatan itu dia boleh dapatkan dan mendapat 1599 bagaimana dia nak buat begitu juga sekarang ni online kalau misalnya dia tidak berapa celik IT boleh terus pergi balai polis untuk buat laporan di situ dia akan diberi keutamaan tak ada masalah cuma nak ke depan tu banggali ajak best friend lah selalu perempuan dia ada best friend setiap wanita dia ada best friend kalau tak ada makna tak tahulah dia kawan dengan Sakinah ke kan Sakinah ni nama moyang saya dah meninggal lama dah jadi maknanya orang lain tak nampak dia seorang je nampak selalunya ajak kan kawan pula bila dengar janganlah kau tu lah aku dah pesan banyak kali dah kan berbuih-buih mulut aku telan fat buku apa semua kau tak mahu dengar tak payah kalau dia dah duk ok takpelah kau nak aku tolong ke selalu perempuan very supportive berbanding lelaki lelaki kalau kena bodoh memang kena kompom perempuan dia lain dia sanggup tolong apa semua emotional support antara perempuan dan perempuan itu lebih tinggi daripada lelaki dengan lelaki so kat mana nak dapatkan tadi grup marhaban tadi ke kan kalau Umi pun tengok bila pergi katalah pasang malam ke kan tengokkan kawan tu dekat jendela ni dekat tingkap ni kan menong jauh dah kosong macam ayam sapo tu makna ada masalah tu tanya dia apa apa masalahnya boleh tolong apa semua sebab itu manusia ini memang hidup bersosial seperti yang disebut oleh Ibn Khadun tu dia bertamadu itu dengan cara tabi'i manusia jadi kita tak boleh hidup sorang-sorang jadi program yang kita lakukan hari ini ialah supaya banyakkan yang merasa mereka merasakan mereka bersendirian ini bukan masalah unik seorang dalam dunia kena ramai orang lain pun kena jadi janganlah malu lepas ni agaknya kena ada kumpulan yang pernah di-skam kita buat whatsapp mangsa-mangsa skam ini ada ada sebab bagi saya walaupun kita bunyi macam lawak sebenarnya kan tapi seriously mereka memang tak tahu nak pergi ke mana nanti kita cakap dengan YB tu lah kita buat talian khas bimbingan kepada ni orang lain tak buat bagus juga saya rasa idea itu yang kita perlukan di peringkat gawa mistik selangor apakah yang boleh dilakukan dalam berandang puasa di negara selangor hotline bantuan hotline bantuan sokongan emosional sokongan panduan macam mana buat report bagus saya rasa itu idea yang sangat bagus jadi benda hari ini kita berkata kita berbicara tentang bagaimana nak mencegah mencegah itu jauh lebih baik daripada memubati orang Arab sebut alwiqoya khairun minal ilaj bunyi kurais kurais kat situ dia punya idukam tu ada itu maksudnya program pencegahan sebab itu kita sebut tadi advokasi dan sebagainya tapi dah berlaku sudah berlaku menangis tidak berlagu jadi ke mana hala tuju jadi apa ya nasihat Puan Ros yang telah berkecimpun saya rasa puluhan tahun dalam isu-isu ini isu-isu sosial isu-isu masyarakat dan tak saya percaya tidak akan habis-habis tidak akan habis-habis ya kemudian kalau saya kata kalau pemulihan ini kita selalu sebut beginilah saya malu saya menyesat dan sebagainya dalam hadis disebut al-khata'un khairun nas al-khata'in sebaik-baik manusia al-khata'un yang melakukan kesilapan ya at-tawabun mereka kembali ke pakar jalan kemudian banyak lagi ayat-ayat lain yang menyuruh kepada taubat yang disebut sebagai Allah sebut dalam hadis kudusinya itu yang kita kata ruang-ruang untuk kita masih lagi boleh memperbaiki diri apa pandangan Puan Rus saranan dan juga nasihat ok so agaknya ini sebagai penutup kita lah ini kan so Umi menyerulah kepada masyarakat terutamanya dan kaum keluarga terutamanya ibu ayah sekiranya berlaku sesuatu kepada anak-anak remaja kita ini Umi cakap bagi pihak anak-anak remaja lah sebab di Rototus Hakina usianya 12 hingga 25 tahun ok berlaku sesuatu yang di luar dugaan yang sebelum-sebelum ni tak pernah imagine pun so cari jalan penyelesaiannya dengan nombor 1 Umi kata Umi dah sebut juga tadi sama ada bertanya kalau tak boleh bertanya carikan seseorang untuk apa ni untuk membantu dan jangan jangan ambil jalan singkat untuk memudahkan untuk tutup mata masyarakat je atau tutup mata keluarga tutup mata masyarakat yes kita kena balik-balik kepada agama sebab agamalah yang mendidik kita untuk kita jadi orang yang bermanfaat yang dengan dua nilai tu tadi menjadi hamba Allah yang baik dan menjadi khalifatul art yang baik so di mana kita di sini so kita buat silap dan this is not the end of the world bukan pengakhiran dunia maka kita akan kembali seperti mana yang disebut Allah sangat sayang kepada mereka yang bertawabat dan yang mensucikan hati hari ni kita buat silap dan orang lain semua buat silap termasuk kita pun buat silap kita balik-balik kepada Allah cari jalan penyelesaiannya melalui ruang-ruang yang ada kalau masalah sosial boleh datang ke ini bukan promosi lah kan tapi tapi nak bagitahu ada tempat-tempat untuk membantu anak-anak mereka memberi ruang dan ruang kedua untuk mereka bangkit menjadi hamba Allah yang baik di mana tu boleh cari ada banyak darurat ada ada banyak lagi tempat-tempat yang lain tu kawan-kawan kita kawan-kawan kita di bawah majlis agama Islam negeri Selangor dan dalam masa yang sama jangan pernah putus asa dengan apa yang terjadi ni sebab kalau kita berputus asa anak-anak kita lebih-lebih lagi tak nak tadi macam tadi apa tak nak hidup dengan nak mati sama ada nak mati ataupun tak nak hidup so kita nak yang tu ke ataupun kita atau kita nak membela generasi masa depan kita untuk terus menjadi hamba Allah yang bermanfaat untuk semua Allah Allah ok jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jalan masih panjang sentiasa pintu torba itu terbuka jadi bagaimana pula pandangan daripada Encik Kamal sendiri dalam kes-kes yang 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 sudah tu dah sudah lah yang kita sebut yang masa hadapan itu bagaimana kita kata dalam era yang kita sebut bagai digital itu sekarang ni lah macam bata pisau tadi yang memilih itu kita nak beli pahit atau berapa saranan dan nasihat leadership dia berkenaan dengan kepimpinan krisis kepimpinan sama ada kita perlu lihat ini dalam dalam nafas yang lapang lapang dada ada ruang-ruang penambahbaikan bagi leadership di setiap peringkat katalah daripada rumah daripada abang dia kakak dia yang lebih tua ataupun ibu bapa penjaga kemudian kita pergi pada leadership herd punya mentality iaitu kemasyarakatan dikeliling kemudian kita pergi kepada pembuat polisi dan dasar kita pergi kepada pemimpin so leadership ini perlu authentic perlu tulen bahawa kita mahu menyelesaikan masalah dan kita perlu ada satu rangkaian pemikir ataupun idea bank kebanyakan orang di luar ini insyaAllah ada yang lebih baik daripada kita Ustazah kenapa tak Umi ya tetapi mereka tidak mempunyai ruang untuk mengemukakan pendapat menyampaikan pandangan kerana dia bermula dengan malu dan tidak mahu meneruskan niat baik dia sepaham orang tengok senang kita sampaikan pendapat kepada pemimpin kita misalnya tetapi anda juga perlu lihat selama 20 tahun bergelut dalam lumpur untuk sampai ke peringkat yang ini sepaham orang ingat ini senang kabel tidak untuk sampaikan reputasi itu anda mengambil masa berkorban terkorban dan dikorbankan jadi jadi kalau kita ada satu idea bank yang mungkin ia boleh dibuat di sana itu satu isu apa penyelesaiannya sebab kita melihat dengan objektif ini isunya ini penyelesaiannya ini fakta masalah solusi kita melihat dengan objektif di mana tidak ada apa itu unsur atau value perasaan atau sentimen di situ ini yang penting kerana masalah ini akan berlaku pada semua sekarang kita generasi alpha kemudian beta charlie dia akan berlaku dan terus berlaku kalau kita tidak mahu mengambil manfaat daripada tragedi yang telah menimpa dia satu tragedi yang sia-sia kalau tidak ada satu yang boleh kita belajar yang baik kedua dia berkenaan dengan kejituan kita kalau kita menyangka bahawa cukup untuk kita membuat kebaikan menuju akhirat dan meninggalkan dunia secara keseluruhan total maka keseimbangan itu dinamik itu perlu barangkali kita buat post-mortem balik lah kerana dia adalah keseimbangan kedua-duanya ketiga modal insan UMI adalah satu modal insan Ustazah adalah modal insan dan kita teruskan program-program yang baik yang bermanfaat ini minta mahu cakap lah kan saya sangat suka macam ini acara macam ini sebab ini majlis ilmu kita tengok pun di Selangor ni ramai yang haus ilmu dahaga ilmu ni ada yang terpacat ni dua jam dah ya betul pasal ya Allah kamal mashaAllah contoh-contoh contoh subhanallah bila tengok Umi subhanallah contoh tengok Ustazah astagfirullah misalnya contoh-contoh kita gua-gua sahabat-sahabat kita jadi saya saya gembira dengan ini kerana dua jam tu melekat kejap lagi dah habis inilah dia orang ni sampai dua jam tak gerak kebah-kebah semut-semut kengga pun ada kadang-kadang baik ini yang baik yang terus kita harus lakukan kita tidak boleh kedekut untuk majlis ilmu pada kebiasaan yang minta maaf kadang-kadang harga makanan lebih mahal daripada harga ilmu ya betul jadi inisiatif yang dibuat pada hari ni yang sekarang saya sedang hadir saya fikir saya perlu ucapkan taniah kepada jawatan surga semenganjur kepada YB kerana tidak ramai yang mahu terlibat dalam membina tamadun kemanusiaan dan bangsa ini salah satu daripada acara begitu juga peserta-peserta ribuan yang berada di depan kita ini satu wakil seribu satu ini ini wakil daerah ini Kelang ini daerah Syah Alam dengan yang tak nampak depan ni ini bukan datang kena paksa ke depan ni hanggup dia kata tak tak ada lah dia orang bagus dengan kat rumah yang duduk melekat ini ini yang kita nak cari quality ini sedangkan ada pilihan yang lain tapi nak dengar ilmu jadi kalau ada rangkaian ni antara kepimpinan kita yang menjadikan platform ini maka masyarakat memang dahagakan ilmu yang tak dahagakan ilmu ini adalah orang ramai apa beza orang ramai dengan masyarakat masyarakat walaupun mempunyai perbezaan ideologi perbezaan kenegerian tetapi mempunyai matlamat yang sama orang ramai dia mempunyai perbezaan dan tetap berbeza sehingga ke akhirnya jadi juga kita ingin membantu sama-sama dalam mengurus masalah dan risiko masalah sosial di Selangor dan ramai talent-talent modal-modal insan yang berada di Selangor dan ini boleh diketengahkan atau diteruskan benda-benda yang baik macam kita tengok 31 sambutan tahun baru misalnya tahun baru Desember selalu Selangor ada ramai-ramai di ambang tahun baru ada zikir ramai-ramai ada selawat ramai-ramai salah satu daripada kedahagaan manusia kita tidak boleh fikir hanya ok malu nak buat kenapa malu nak buat kadang-kadang saya heran juga untuk membuat kebaikan orang merasa malu jadi teruskan benda-benda baik budak-budak pula kalau dia suka muzik orang-kali kita boleh bawa dia kembali kepada asasnya iaitu gambus contohnya kan jadi dia tahu gini-gini ini kita jangan guna pendekatan ini tidak remaja pada hari ini adalah remaja yang berbeza daripada zaman 60-an yang peliknya ini orang yang hidup zaman 60-an tu dia dulu dia tak adalah dia lagi lagi teruk lah tapi sekarang dia jadi konservatif kau jangan buat itu bukan caranya caranya lah dulu pakcik pun lagi teruk daripada kau hancur ni yang pakcik pesan cakap jujur lah kan pakcik dulu pun apa tu apa nama dia Pak Maun Pak Maun tapi sekarang bagi budak-budak ni ini kena raka jahannam kau duduk dia masa dia Pak Maun kan jadi guna bahasa sesuai lidah yang bersesuaian kan nasihat dia kan betul insyaAllah kita akan dapat secara realistiknya yang terakhir jangan ingat jangan bila kita buat maka seribu orang akan berubah tidak tanyalah yang berpengalaman di kanan saya ni kalau seorang berubah itu dinamakan kejayaan betul betul seorang berubah ataupun itu dah percaya dah kan dia dia eh ada bunyi tepuk orangnya tak ada sebab ini daripada pengurus-pengurusan daripada rumah pemulihan oh iya ke apakah daripada tadi dia tak tepuk makna dia tahu sampai ujung tengok motif dia ni kan bukan eh tapi kita khusyok 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 itu alamnya tengok ini nak ni majlis emu takde orang keluar telefon buat candy crush ni 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 bagulah jadi saya ucap terima kasih bagi pihak diri saya sendiri sebab dia beri peluang kan untuk bersama-sama dengan puan-puan yang ada kat sini lah surat saya pun tulis puan juga tapi kita jenis yang apalah apalah salah puan kan selagi dia tahu kita lelaki dah yang penting macul yang penting macul lah kan dan alhamdulillah hari ni saya digandingkan dengan orang yang hebat dari segi teorinya amalinya dan satu kebanggaan bagi saya berada di sini berada dalam dewa ni bersama-sama dengan kita semua untuk menikmati halwa telinga yang berupa ilmu yang insya Allah akan menambah lagi pengetahuan dan kefahaman kita terhadap satu isu ok saya nak tanya kepada penonton yang berada di sini walaupun tak ramai bagaimana rasanya bagaimana komen anda bagaimana pendapat anda tentang program ini dengan terima kasih kita baru sebut tadi bagikan tepukan yang besar untuk saudara-saudara Malay Fendi dan juga tak lupa sahabat karik saya Puan Ros Umi Ros Puan Rosmawati mungkin kita ingin dapat nak tanya kan ok saya white bagi white satu jap saya bawa mic saya bagi kepada penonton-penonton ni lah ok boleh tak ada masalah dia pula ambil yang ini tengok handsome tapi tak ada soalan lagi ni jadi kita biar dulu nasib baik kan ok ada siapa yang nak bagi soalan tak tak pandangan pandangan tentang program ini awak duduk depan memang jangan risau tak kena biasa orang duduk belakang ni yang kena ya ok ok perkenalkan diri bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Siti Hajar Biti Syafi'i pandangan saya tentang program ni ni satu program yang bagus sebab saya sendiri pun dapat ilmu yang baru lah lagi-lagi tentang salah satu tadi pasal dark web lah pasal gelap yang kita tak tahu dia punya dia punya bahaya tu ok itu dia saya terima kasih nanti ambil cenderah hati anak-anak mereka sebenarnya dalam bahaya kebanyakan ibu bapa dia lepas tangan jadinya dengan adanya program sebegini memberi kesedaran kepada ibu bapa ok itu sahaja ok terima kasih kepada adinda dan juga seorang lagi seorang lagi wakil lelaki saya tengok mula menyesal dia hadir ni sebab saya nak ulu mic dan tanya pendapat kau boleh tanya umur berapa tahun telah mula menunjukkan penyesalan bye bye bro tuan patah je komen yang jujur kan ok cuba bagi pandangan tentang apa yang kami bincang hari ni apa yang dapat dia pelajari dan terasa hati ke tidak apa nak ajak gaduh ke cuba komen bagi saya program macam ni memang patutlah diadakan kalau boleh ajaklah ramai-ramai lagi penyampaian yang banyak manfaat dapat diambil siapa nama Muhammad Rafiuddin umur berapa tahun 15 15 tahun tak jauh tak jauh beza dengan saya umur tu tak berapa jauh ok jadi terima kasih kepada yang memberikan pandangan saya fikir pandangan yang sangat positif semuanya daripada semua orang jadi mungkin kita tunjuk Witi sebab ada permintaan ya kata Usazah tolong apa ni tolong bagilah sikit apa doa yang untuk keselamatan anak-anak juga zuriak dan sebagainya Cik Su boleh kita tayangkan sikit apa doa tadi doanya mudah sajalah daripada yang paling terkenal itu ialah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri surah Ibrahim itu ada di situ rabbi ja'alni muki masalah wamin zuri yati rabbana watakobbal du'a kemudian kita boleh baca habislah ya itu surah Ibrahim ayat 4 surah Ibrahim surah 14 ayat 40 dan 41 itu bekalan kita untuk penonton-penonton yang masih lagi belum meninggalkan lagi ya kita punya program pada petang ini saya dengan itu mengucapkan terima kasih banyak-banyak jazak Allah khairul jazak mudah-mudahan kita sebut sebagai semua yang berada di sini yang berada di luar sana diberikan keberkahan oleh Allah SWT diberikan kemurahan rezeki diberikan keberkatan umur ya dalam mengisi hidup-hidup kita sekian saja terima kasih kepada penaja yang berhormat Ustaz Muhammad Zawawi Ahmad Muni hal ehwal S.K. Agama jawatan kuasa khas jawatan kuasa minta maaf ya hal ehwal agama Islam hal ehwal pengguna dan industri halal dan tak lupa juga kepada sahabat-sahabat dan juga tim daripada IDA yang telah bersiaran langsung ya terima kasih banyak-banyak aku liqa lihaza wa astagfirullahaladzim wa alikum wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh